Tiga hari kemudian. Alam Misterius Yin Yang, Delapan Benua Kuno. Di puncak gunung, Luan sedang duduk di tanah dengan wajah berdebu, terengah-engah. Keringat terus menetes dari wajahnya. Dia sangat lelah hingga seluruh tubuhnya mati rasa, dan giginya bergemeletuk. Gemuruh. Raungan besar datang dari gunung yang baru saja didakinya. Itu berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, Luan, yang telah beristirahat sejenak, akhirnya berdiri dari tanah. Kakinya lemas karena kelelahan. Dia berjalan ke depan dan melihat ke gunung. Itu sudah hilang. Setengah dari gunung itu hampir hilang. Luan benar-benar tidak menyangka gunung itu akan runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari atas. Tak hanya itu, bebatuan di bawah kakinya juga retak. Sulit untuk menemukan pijakan. Terus terang, Luan sedang menghadapi runtuhnya gunung. Ia langsung berlari dari tengah gunung menuju puncak gunung. Selama ini, dia mengandalkan gerakan tubuhnya untuk dengan paksa melewati bebatuan yang menakutkan. Jika salah satu batu besar menghantam Luan, dia akan langsung terlempar ke lembah dan terkubur di dalam bebatuan tersebut. Adapun beberapa batu kecil, agar tidak mempengaruhi pergerakan tubuhnya, Luan memilih menggunakan kekuatannya untuk memblokirnya. Dari tengah gunung hingga puncak, dia tidak berani berhenti sama sekali. Itu sangat melelahkan. Sepanjang jalan, pengalaman terbesar Luan tentang alam misterius Yin yang adalah pengalamannya yang sangat besar. Itu tidak terbatas pada medan dan jangkauannya. Luan tidak dapat membayangkan bagaimana guru surga lainnya akan melewati gunung yang runtuh. Bahkan pergerakan tubuhnya pun berkali-kali dalam bahaya. Apakah ada cara khusus untuk mempraktikkan, akhir dewa yang, atau akhir dewa Yin. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia telah melihat akhir dewa yang, dan juga menirunya. Dia tidak berpikir bahwa, yang Gatsen, memiliki kemampuan ini. Tanpa berpikir panjang, Luan memakan dua buah. Ketika dia pulih sepenuhnya, dia terjatuh. Sejak dia memasuki alam mendalam Yin Yang, dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak gunung yang telah diadaki. Di antaranya juga terdapat lembah yang sangat besar. Namun, ketika Luan melompat ke bawah naungan pohon untuk mengamati medan di depannya, dia tiba-tiba terpana. Dataran. Luan memandangi hutan tak berujung di depannya. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bayangan gunung di kejauhan, dan Luan tidak yakin bahwa itu bukanlah ilusi. Dari sini, hutan seakan tak berujung. Luan dengan tenang memperkirakan diameternya setidaknya 200 mil. Perubahan medan yang tiba-tiba membuat Luan agak bingung. Dia melihat ke kedua sisi dan menemukan bahwa mayat di kedua sisi juga berbaris mengelilingi hutan ini. Mungkinkah, dia telah memasuki pusat alam mendalam Yin Yang? Dugaan Luan benar. Setelah lima hari perjalanan, dia akhirnya tiba di area pusat alam mendalam Yin Yang. Namun, penilaiannya terhadap area tersebut masih sedikit meleset. Area tengahnya berbentuk persegi, dengan panjang dan lebar 500 mil. Pepohonan di hutan jelas lebih besar daripada pepohonan di gunung, dan jumlahnya lebih dari sekadar pepohonan. Secara umum, serangan dari kedua sisi gunung serupa, namun ada pengecualian. Luan pernah menemukannya sebelumnya, dan gunung di bawah kakinya juga sama. Bagaimanapun, separuh gunung telah runtuh. Jika separuh lainnya di bawah kakinya juga runtuh, seluruh gunung akan lenyap. Namun, meski tidak runtuh, bukan berarti Luan akan dilepaskan. Setelah Luan benar-benar beristirahat dan menuruni gunung, dia mencapai lereng gunung. Gunung itu bergetar lagi, tapi kali ini pasir hisap. Pasir hisap menyapu dari puncak gunung seperti gelombang besar. Namun, dibandingkan dengan keruntuhan gunung sebelumnya, keruntuhan gunung ini terlalu landai, dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Luan. Sebaliknya, dengan bantuan pasir hisap yang bergulung, ia dengan mudah mencapai dasar gunung. Setelah mencapai kaki gunung, Luan tidak menghabiskan banyak energi, tapi dia tetap makan buah untuk menambah kekuatannya. Sebenarnya dia sudah agak mengantuk. Dalam lima hari, dia hanya tidur satu hari. Saat ini, dia bukanlah guru surgawi tingkat delapan, dan tidur sangat penting untuk istirahat. Jika tidak, beban lautan kesadaran dan kesadaran ketuhanannya akan terlalu besar, dan itu akan sangat mengurangi konsentrasinya. Terakhir kali dia istirahat adalah dua hari lalu. Dia tidak bisa membedakan siang dan malam di sini, jadi dia merasa harus istirahat lagi. Namun, dia harus mencari tempat yang baik untuk beristirahat. Dia tidak bisa tidur di persimpangan antara gunung dan hutan. Itu terlalu berbahaya. Luan menarik napas ringan dan berjalan ke dalam hutan, bersiap melewati situasi sulit sebelum beristirahat. Pepohonan di hutan ini memang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, hampir dua kali lipat tingginya. Pohon terendah yang pernah dilihat Luan mungkin tingginya setidaknya 300 kaki. Pohon yang begitu besar membuat jarak antar pohon sangat jauh, setidaknya 80 kaki. Bayangan pepohonan masih sangat lebat, menghalangi cahaya di atas. Hutannya redup, dan Luan, yang sudah sangat lelah, merasa mengantuk. Rumputan di hutan tidak berubah. Tingginya hampir sama dengan sebelumnya, dan hanya mencapai pergelangan kakinya. Jarak antar pepohonan sangat jauh sehingga meski batangnya sangat lebat, namun tetap membuat hutan terlihat sangat luas. Luan mengingat ruang di sekitarnya dan tidak membiarkan dirinya tersesat. Dia dengan hati-hati berjalan di atas rumput. Kecepatan Luan tidak cepat atau lambat, dan sangat seragam. Setelah berjalan sekitar setengah jam, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menemukan bahwa di hutan di depan, di ujung pandangannya, ada beberapa bayang. Binatang aneh. Mata Luan menjadi dingin. Sepanjang jalan, hanya ada sedikit binatang aneh yang muncul secara langsung. Kebanyakan dari serangan tersebut merupakan serangan mendadak. Mungkinkah medan hutan membuat binatang aneh ini sulit bersembunyi? Melihat binatang aneh itu, langkah Luan bertambah cepat karena dia sangat mengantuk sekarang. Berurusan dengan binatang aneh itu berarti dia aman untuk sementara dan bisa tidur nyenyak. Suara mendesing. Langkah kaki Luan ringan dan cepat di atas rumput, hampir tidak mengeluarkan suara apapun. Saat dia semakin dekat, Luan bisa melihat binatang aneh ini dengan lebih jelas. Dia sedikit terkejut, dan matanya penuh keraguan. Binatang aneh ini, sepertinya sedang berkelahi. Ada total 10 binatang aneh, dan pada saat ini, mereka terus-menerus menyerang, terus-menerus mengeluarkan suara keras. Selain itu, Luan menemukan bahwa meskipun binatang aneh ini juga merupakan badan energi, mereka bukanlah spesies yang sama. Ada total 4 spesies. Binatang aneh yang tinggi-tingginya hampir 10 kaki, dan binatang aneh pendek berukuran hampir sama dengan manusia. Mengapa binatang aneh ini berkelahi? Hal ini membuat Luan sangat penasaran. Luan semakin dekat, tetapi binatang aneh ini sepertinya tidak menyadari pendekatannya. Namun, Luan tidak seberuntung itu. Ketika dia muncul dalam jarak 500 kaki dari binatang aneh itu, dia secara kebetulan terlihat oleh salah satu binatang aneh itu. Itu adalah binatang aneh yang tingginya 10 kaki, dan tubuhnya seperti beruang. Saat menemukan manusia, ia langsung meraum. Mengaum. Suaranya memekakkan telinga. Bahkan Luan, yang berada 500 kaki jauhnya, merasakan ledakan rasa sakit di telinganya, apalagi binatang aneh ini. Binatang aneh ini segera berbalik dan melihat ke arah aumannya. Mereka segera menemukan manusia bergegas dari jauh. Mata binatang aneh ini tiba-tiba berbinar, dan mereka semua mengaum sendiri. Mengaum. Kemunculan Luan secara langsung memberi target baru pada binatang aneh ini. 10 binatang aneh dengan ukuran berbeda segera bergegas menuju Luan. Hanya suara langkah kaki mereka saja yang menimbulkan suara keras dan berat. Mata Luan dalam. Dia secara langsung menekan rasa kantuknya dan mengerahkan semua perasaan ilahi di lautan kesadarannya. Kecepatannya tidak berkurang, bahkan menjadi lebih cepat. Yang pertama berlari di depannya bukanlah beruang raksasa, melainkan singa jantan yang panjangnya sekitar 4 kaki. Ia melompat, tetapi jaraknya hanya 5 kaki dan menerkam ke arahnya. Kedua belah pihak menyerang, dan jarak 5 kaki ditutup dalam sekejap mata. Di saat-saat terakhir, dia langsung bersandar ke belakang, hampir menempel di tanah. Di saat yang sama, telapak tangan kanannya terangkat ke atas, lurus ke arah dada singa jantan. Bang! Bang! Cahaya dingin muncul, dan langsung menyelimuti seluruh area dada singa jantan. Selama itu benda material, pasti akan terpengaruh oleh Deep Eyes, belum lagi singa jantan yang tidak memiliki pertahanan dan terbuat dari energi murni. Sekalipun tubuh energinya sangat keras, ia tidak dapat menghalangi invasi udara dingin pada tingkat yang sama. Menggunakan udara dingin berarti Luan tidak ingin menang dengan teknik gerakannya. Sebaliknya, dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia terlalu mengantuk, dan ingin istirahat secepatnya. Ledakan! Tubuh besar singa jantan itu langsung menghantam bagian depan. Tubuhnya berguling ke depan sejauh 10 kaki penuh, dan hanya berhenti ketika menabrak pohon besar. Ia tidak bangkit lagi. Menggunakan Deep Eyes, binatang aneh ini tidak ada artinya di mata Luan. Setelah beruang raksasa, ada binatang aneh yang tingginya hampir sama dengannya. Itu tampak seperti monyet. Kedua lengannya terayun ke arahnya, tapi langsung ditangkap oleh Luan. Udara dingin melonjak, dan tubuh energi monyet menjadi sangat kaku. Luan meraih lengannya, berbalik, dan dengan keras melemparkannya ke arah tubuh beruang raksasa yang mengejarnya. Bang! Tubuh monyet yang membeku lebih kaku daripada tubuh energi. Itu langsung menabrak dada besar beruang raksasa itu, hampir menembusnya. Udara dingin yang keluar dari tubuh kera langsung mempengaruhi beruang raksasa tersebut. Meski tidak sejelas Deep Eyes, namun tetap saja sangat menyakitkan. Pada saat ini, mata Luan jelas terkejut. Ini karena ketika dia hendak menyerang binatang aneh keempat, matanya kebetulan melihat kekejauhan. Di sana, sebenarnya ada dua orang di sana. 2372. Ada orang di sini. Luan menyipitkan matanya. Kedua orang ini jelas merupakan manusia sungguhan dan bukan badan energi. Luan segera teringat bahwa Wang Yang Cheng pernah mengatakan bahwa ada pasangan di alam mendalam Yin Yang. Mungkinkah keduanya? Luan hampir melupakan masalah ini. Lagi pula, tempat ini berjarak 2000 mil dari timur ke barat, utara ke selatan, dan kemungkinan bertemu mereka terlalu rendah. Dia tidak menyangka keberuntungannya bertemu mereka di sini secara kebetulan. Tampaknya 10 binatang aneh itu tidak bertarung satu sama lain, tetapi menyerang mereka. Terlebih lagi, kondisi mereka tampaknya tidak baik. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Cahaya dingin muncul di sekitar tubuh Luan saat dia bergegas menuju 6 binatang aneh yang tersisa. Binatang aneh ini bisa menggunakan kekuatan unik mereka sendiri, tapi mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan deep ice. Beberapa paku es besar dan es muncul dan langsung menembus tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan kecepatan Luan saat bertarung di tanah datar. Ketika Luan melewati tubuh mereka, 10 binatang aneh itu semuanya mati. Suara mendesing. Luan dengan cepat sampai di bawah pohon 20 kaki jauhnya. Pria dan wanita itu sedang bersandar di pohon raksasa di sini. Kepala pria itu berdarah dan dia jelas pingsan. Wanita itu juga mengalami banyak luka mengejutkan di tubuhnya, namun dia terus-menerus menyembuhkan pria tersebut. Melihat kedatangan Luan, wanita yang cemas karena luka yang dialami pria itu terkejut. Dia memandang Luan dengan kaget dan berkata, Lu! Aliansi Master Lu! Luan sedikit terkejut. Dia memandang wanita itu dan berkata, Kamu kenal saya. Aku mengenalmu. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Saya juga pergi ke perjamuan sekte di awal tahun. Luan tiba-tiba sadar. Dia memandang pria yang bersandar di pohon. Sayangnya, dia tidak bisa membuka cincin itu. Kalau tidak, dia bisa mengeluarkan ramuan di dalamnya dan memberikannya padanya. Melihat kaki kanan dan lengan kanan pria itu yang tertekuk, serta tulang rusuk kanannya yang cekung, Luan bertanya, Bagaimana, apakah nyawamu dalam bahaya? Aku masih hidup. Mata wanita itu berkaca-kaca saat dia berkata, Untungnya, pemimpin aliansi Lu tiba tepat waktu. Kalau tidak, wanita itu tidak melanjutkan. Luan menarik nafas dalam-dalam. Bahkan jika pria itu berhasil selamat, dia tidak akan mampu bertarung selama beberapa hari. Cedera wanita itu juga akan sangat mengurangi kekuatannya. Dia tidak akan bisa bertahan lama di hutan ini. Luan tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bahkan jika dia bertemu mereka secara normal, belum lagi mereka berada di alam mendalam Yin Yang, dan keduanya adalah tetua dari sekte ilahi Yin Yang. Dia berkata, Sembukan lukamu secepat mungkin. Aku akan tinggal di sini untuk melindungimu. Mendengar ini, wanita itu sangat gembira dan dengan cepat berkata, Terima kasih, aliansi Master Lu. Luan mengangguk sedikit dan pergi ke sisi lain pohon raksasa itu untuk beristirahat. Meski dikatakan istirahat, tidak mungkin mereka benar-benar tertidur. Mereka harus menjaga tingkat kewaspadaan tertentu. Setelah sekitar setengah jam, Luan mendengar suara angin menggoyang rumput. Dia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah wanita yang berjalan di depannya. Dibandingkan dengan Luan, harus dikatakan bahwa wanita dan pria itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hingga saat ini, meski wajah Luan tertutup debu, namun pakaiannya masih utuh dan sangat bersih. Wanita dan pria itu tidak seberuntung itu. Tidak hanya mereka terluka, bahkan pakaian mereka pun agak compang kemping. Meskipun mereka memiliki kekuatan asal surga, mereka masih merasa malu. Namun, Luan tidak punya pakaian lain. Dia tidak bisa melepas pakaian yang diberikan Fuyu dan memberikannya kepada orang lain. Apa yang salah? Luan bertanya dengan lembut. Tubuh wanita itu masih mengeluarkan darah, dan wajahnya sangat pucat. Dia sangat malu untuk berbicara, tapi pandangannya tertuju pada tangki air di samping Luan. Luan sedikit terkejut. Keduanya memang sangat lemah, dan mulut mereka kering. Luan segera mengambil tangki air dan berkata, masih ada beberapa buah di dalamnya, cukup untuk kalian berdua makan. Wanita itu segera mengungkapkan ekspresi bersyukur. Ekspresi seperti ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan dia bahkan ingin berlutut di hadapan Luan. Melihat itu, Luan segera tergerak untuk mendukung wanita itu dan berkata, saya adalah teman pemimpin Sekte Wang, bagaimana saya berani menerima hadiah sebesar itu. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya saat ini saat dia melihat Luan dengan air mata menetes di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia mengira dia dan pria yang dicintainya akan mati di sini. Mereka telah berlari selama delapan hari, dan mereka terlalu lelah. Mereka ingin menyerah beberapa kali, tetapi mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Jika bukan karena kemunculan Luan, mereka pasti sudah mati di sini. Wanita itu segera mengambil tangki air dan meneguk air di dalamnya. Dia juga mengeluarkan buahnya dan mulai memakannya dalam porsi besar. Dia sangat perlu memulihkan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah memakan buah tersebut, sejumlah besar energi dengan cepat keluar dari tubuhnya, menyebabkan wanita tersebut merasakan kekuatannya dengan cepat pulih. Buahnya memang sangat efektif. Dalam waktu kurang dari setengah jam, wajah pucat wanita itu menjadi kemerahan, dan dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri kembali. Luka di tubuhnya berangsur-angsur berhenti mengeluarkan darah, dan pendarahan itu berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Setelah sekitar setengah jam, luka di tubuhnya pada dasarnya sudah sembuh. Meskipun luka dalamnya masih sangat serius, lukanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Menghembuskan napas ringan, wanita itu akhirnya bisa rileks untuk sementara. Dia segera membuka matanya dan menatap suaminya di sampingnya. Meskipun nyawanya terselamatkan dan tulang-tulangnya telah disambung kembali, luka dalam yang dideritanya masih sangat serius. Khususnya, kelemahan akan membuat cederanya semakin serius. Dia segera mengambil buah dan menghancurkannya menjadi bubuk. Dia memasukkan bubuk itu ke dalam sendok air, mengambil sesendok air, dan memasukkan bubuk itu ke dalamnya. Dia membuka mulut suaminya dan perlahan-lahan menyuapkannya. Untungnya, nalurinya yang sangat lemah memungkinkan dia untuk bekerja sama. Dia membuka mulutnya sedikit dan perlahan menelannya. Kalau tidak, akan sulit memberinya makan. Setelah melalui proses pemberian makan yang sulit, dia akhirnya memberinya semua air di sendok. Dengan cara ini, pria tersebut dapat memulihkan banyak kekuatan dan menopang lukanya agar sembuh secara perlahan. Setelah melakukan semua ini, wanita itu memandang Luan, yang tidak jauh darinya. Sekarang emosinya sudah stabil, dia berpikir sejenak dan berjalan di depan Luan. Dia tahu bahwa Luan belum benar-benar tertidur, jadi dia berkata dengan lembut, jika aliansi Master Lu lelah, maka tidurlah. Saya akan menjaga di sini. Jika terjadi sesuatu, saya akan segera membangunkanmu. Mendengar perkataan wanita itu, Luan membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mereka bertiga tidak beristirahat di bawah pohon. Sebaliknya, mereka semua menginjak pohon dan pergi ke puncak dahan. Cabang-cabang utama tebalnya sekitar 3 meter, cukup untuk orang berbaring dan beristirahat. Wanita dan pria itu berbaring bersama di dahan. Luan berbaring di dahan lain, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk tidur. Dia sangat membutuhkan tidur yang nyenyak untuk menghadapi masalah yang akan datang. Sama seperti ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dari sore hari, hari dengan cepat menjadi larut malam. Tentu saja, ini tidak mengubah apapun di alam mendalam yinyang. Setelah beristirahat selama 3 setengah jam, Luan akhirnya membuka matanya dan melakukan peregangan. Fiuh! Sejujurnya, Luan sudah lama tidak merasakan perasaan seorang guru surgawi di bawah level 6 setelah cukup tidur. Dia segera bangkit dan melihat sekeliling. Sama seperti sebelumnya, perempuan dan laki-laki itu masih berada di dahan. Wanita itu juga menjadi sangat mengantuk dan perlu istirahat. Melihat ini, Luan berkata, kamu juga harus tidur sebentar. Aku akan menjaga sisanya. Wanita itu tidak tahan lagi. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan pingsan. Karena tidak dapat menolak, dia menganggup dan berkata, oke, terima kasih aliansi Master Lu. Kemudian, setelah beberapa tarikan napas, wanita itu tertidur lelap. Setelah hampir 8 jam, wanita itu perlahan-lahan terbangun. Saat dia membuka matanya, pria di sampingnya tiba-tiba bergerak. Hal ini membuat wanita itu langsung membuka matanya. King Ti, wanita itu segera bangun dan mendatangi sisi pria itu. Dia berkata dengan penuh semangat, King Ti, bagaimana perasaanmu? Dengan bantuan wanita itu, pria itu duduk dari dahan dengan susah payah. Dia masih pusing dan berkata, untungnya, kita belum mati. Itu aliansi Master Lu. Wanita itu dengan cepat berkata, Tuan aliansi Lu menyelamatkan kita. Aliansi Tuan Lu. Pikiran pria itu masih sangat kacau. Berita seperti ini sangat sulit dia proses. Ia mengikuti pandangan wanita itu dan langsung melihat pria yang berdiri di dahan sebelah kanan. Luan. Mata pria itu melebar. Dia memandang sosok itu dengan tidak percaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, Tuan aliansi Lu. Mengapa kamu ada di sini? Master Sekte Wang meminta saya datang ke sini untuk berkultivasi. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Aku kebetulan bertemu kalian berdua. Pria itu segera bangkit. Meski sangat sulit, dia tetap berdiri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Terima kasih, aliansi Master Lu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku berhutang banyak bantuan pada Master Sekte Wang. Luan memandang mereka berdua dan berkata, Bolehkah saya mengetahui nama kalian? Saat ini, wanita itu menyadari bahwa dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Pria itu segera berkata, Saya Si King Ti. Ini istri saya, Guo Yuan. 2373. Penatuasi, Nyonya Si. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Sebelum saya masuk, saya mendengar dari pemimpin Sekte Wang bahwa kalian berdua memasuki tempat ini sebulan yang lalu. Apakah anda menemui kesulitan? Mendengar perkataan Luan, keduanya saling berpandangan. Entah itu pakaian atau debu di wajah mereka, mereka terlihat sangat acak-acakan. Pada titik ini, mereka tidak perlu merasa malu. Si King Ti menghela nafas dan berkata dengan getir, Sejujurnya, pemimpin alian Silu, kami berdua memasuki hutan ini delapan hari yang lalu. Kami ingin memilih jalan pintas untuk memasuki lingkaran dalam hutan ini, tetapi kami dikepung dan dikalahkan oleh empat orang. Binatang aneh pada saat yang sama. Kami akhirnya membunuh keempat binatang aneh itu dan bersembunyi di tempat istirahat. Namun, kami segera ditemukan oleh dua binatang aneh itu. Kami tidak beristirahat lama dan harus bertarung lagi. Binatang aneh di hutan ini akan beregenerasi setiap dua hari sekali, kata Guo Yuan. Guo Yuan menambahkan, dan begitu kamu menjadi sasaran, kecuali kamu dapat menggunakan kecepatanmu untuk mengusir mereka dan melarikan diri dari pandangan mereka, mereka akan terus mengejarmu dan tidak pernah menyerah. Kami berdua dikejar binatang aneh selama delapan hari terakhir. Kami ingin kembali ke tepi gunung, namun pasir hisap membuat kami tidak bisa mendaki. Bahkan jika kami mencapai puncak gunung, tidak ada pohon yang memberitahu dunia luar. Kami harus melewati gunung lain. Luo Yuan sedikit mengangguk, memang sulit mendaki gunung melalui pasir hisap. Sisi lain gunung itu runtuh seluruhnya. Begitu ada orang di dalamnya dan bangunan itu runtuh, hampir tidak ada cara untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, kalian berdua terjebak di sini. Luo Yuan bertanya. Ya, si King Ti merasa sedikit malu dan berkata, jika pemimpin aliansi lu tidak datang. Kami akan mati. Luo Yuan tidak mempedulikan hal ini. Kalau begitu, dia tidak bisa meninggalkan mereka berdua di sini. Jika tidak, mereka akan tetap mati. Setelah memikirkannya, Luo Yuan berkata, bagaimana kalau aku mengantar kalian berdua ke pohon abadi berikutnya? Mata si King Ti dan Guo Yuan berbinar saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih, pemimpin aliansi lu. Setelah memikirkannya, si King Ti berkata dengan jujur, namun, pohon abadi berikutnya tidak dekat. Tidak ada pohon abadi di hutan ini. Kita harus meninggalkan hutan dan memasuki pegunungan untuk menemukannya. Tidak apa-apa. Luo Yuan berkata, jika kalian berdua bisa bergerak, kita bisa pergi sekarang. Aku tidak ingin terlalu lama berada dalam formasi susunan. Keduanya tercengang. Luka Guo Yuan sudah sembuh sekitar 70 persen, sedangkan pemulihan si King Ti mungkin kurang dari 30 persen. Namun, dia masih bisa bepergian dengan normal. Bagaimanapun, Luo Yuan lah yang menyelamatkan mereka, jadi mereka segera menjawab, oke. Maka, mereka bertiga melompat ke batang pohon dan segera mendarat di tanah. Luo Yuan tidak menunggu dan segera melanjutkan perjalanan ke timur. Keduanya melakukan hal yang sama dan segera mengikuti di samping Luo Yuan. Kecepatan Luo Yuan tidak cepat atau lambat. Meski keduanya cedera, mereka masih mampu mengimbanginya. Melihat Luo Yuan di samping mereka, mereka berdua sangat penasaran dan bersemangat. Mereka bukanlah penatua inti, bahkan di antara para tetua puncak tingkat 8, mereka hanya dianggap biasa. Meskipun tingkat kultifasi Luo lebih rendah dari mereka, mereka biasanya tidak memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan Luo apalagi berbicara dengannya. Penampilan Luo di perjamuan sekte masih terpatri jelas di benak mereka. Dia bahkan telah mengalahkan tetua inti mereka, cuyian. Meskipun tingkat kultifasinya lebih rendah dari mereka, kekuatannya jauh lebih kuat daripada mereka. Si King Ti menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Saat mereka berjalan, dia berkata, pemimpin aliansi Luo, sebenarnya, alasan mengapa kami berdua berani datang ke sini untuk berkultifasi adalah karena kami melihat sikap anggun pemimpin aliansi Luo selama perjamuan sekte. Itu menginspirasi kami untuk menjadi lebih kuat. Luo Yuan tercengang, melihat si King Ti sepertinya tidak menyanjungnya, dia berkata, begitukah? Tentu saja, si King Ti segera berkata. Bahkan Guo Yuan menganggup penuh semangat. Dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah berapa lama aliansi Master Lu berada di sini. Ini, Luo Yuan sedikit ragu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, perkiraan pribadi saya sekitar lima hari. Lima hari, keduanya berseru. Guo Yuan berkata dengan kaget, kamu datang ke sini dalam lima hari. Bagaimana aliansi Master Lu datang ke sini? Saya datang ke sini dengan mendaki gunung seperti biasa. Luo Yuan berkata dengan sedikit ragu, apakah ada cara lain? Si King Ti dan Guo Yuan saling berpandangan. Mata mereka penuh kejutan. Perlu diketahui bahwa ada banyak gunung yang tidak bisa dilintasi dengan paksa. Mereka harus berkeliling. Kalaupun mereka berkeliling, mereka harus melalui beberapa formasi khusus. Namun, itu masih lebih mudah daripada mendaki gunung. Namun, berkeliling akan memakan waktu lebih lama dibandingkan berjalan lurus. Luan sendirian, tapi dia bisa langsung melewatinya. Dalam prosesnya, keduanya beberapa kali hampir terbunuh oleh pegunungan. Jika mereka tidak bergerak bersama, mereka akan mati berkali-kali. Benar saja, manusia tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Karena mereka bertiga bepergian bersama, Luan tidak mau membuang waktu. Dia bertanya langsung, apakah kalian berdua tahu tentang alam mendalam yinyang? Lebih atau kurang, keduanya langsung mengangguk. Si King Ti berkata, sekte ini memiliki buku tentang alam mendalam yinyang. Kami dapat mengetahui situasi di sini sebelumnya. Pada dasarnya kami telah menghafalnya. Kalau begitu, apakah kalian berdua tahu bahaya apa yang ada di hutan ini? Luan bertanya lagi. Hutan ini terbagi menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Si King Ti dengan cepat berkata, lingkaran luar pada dasarnya dipenuhi dengan binatang aneh. Namun, setidaknya dua binatang aneh akan muncul pada saat yang sama dan akan mengejar satu sama lain sampai mereka menghilang. Setiap binatang aneh di sini memiliki kekuatan istimewanya masing-masing. Ini bahkan lebih merepotkan daripada gunung sebelumnya. Lingkaran dalam dijaga oleh manusia. Si King Ti melanjutkan, manusia di dalam benar-benar berbeda dari sebelumnya. Keterampilan tempur mereka hampir sempurna. Sangat sulit untuk ditembus jika seseorang bertarung sendirian. Mereka juga dapat menggunakan seni surga dengan terampil. Dikatakan bahwa orang-orang ini adalah tiruan dari orang-orang yang lewat sebelumnya. Jika tiga orang lewat bersama, mereka akan muncul bersama di lingkaran dalam. Jika satu orang lewat sendirian, dia akan muncul sendirian. Luan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Jika mereka meniru orang-orang yang lewat sebelumnya, bukankah Wang Yang Cheng juga akan muncul. Orang-orang ini biasanya sangat kaku. Yang kuat lebih dekat ke area pusat, sedangkan yang lebih lemah tersebar di sekitar lingkaran dalam. Guo Yuan menambahkan, mereka yang melewati garis lurus akan menghadapi musuh yang paling sedikit, tetapi musuh adalah yang terkuat. Mereka yang berkeliling akan menghadapi musuh yang paling lemah, tetapi mereka harus melalui banyak pertempuran. Itu benar. Si Qingti berkata, ini semua adalah orang-orang yang telah lewat sebelumnya. Bahkan jika tiruan dari susunan ini tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan orang aslinya, itu tidak terlalu jauh. Sangat sulit untuk dilewati. Luan mengangguk sedikit dan bertanya lagi, bagaimana pembagian lingkaran dalam dan luar? Atau hanya berdasarkan jangkauannya saja? Tidak, Guo Yuan segera berkata. Guo Yuan segera berkata, ada sungai antara lingkaran dalam dan lingkaran luar. Sungai ini mengalir mengelilingi lingkaran dalam dan memanjang keempat arah. Sungai itu lebarnya sekitar 300 meter dan tidak ada rantai besi di tempat memanjangnya. Kekuatan di dalam sungai itu sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Guru Surgawi tingkat 1. Rantai besi hanya terdapat pada tempat pertemuan lingkaran dalam dengan lingkaran luar. Hal ini untuk memaksa masyarakat masuk ke lingkaran dalam. Luan tiba-tiba mengerti dan berkata, apakah kita akan menemui masalah saat melewati rantai besi? Ya, Guo Yuan berkata, angin di sungai akan mengganggu keseimbangan tubuh. Rantai besi juga akan berfluktuasi dan membuat orang terlempar. Juga akan ada musuh di rantai besi. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada orang-orang di lingkaran dalam, mereka akan menang selama mereka memaksa kita keluar dari rantai besi. Itu benar. Si King Ti menganggup dan berkata, dapat dikatakan bahwa rantai besi itu sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada lingkaran luar. Sekali gagal, itu berarti kematian. Banyak orang yang datang meninggal di sini tanpa mengetahui alasannya. Luan menganggup dan berkata dengan serius, saya akan mengingatnya. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan empat binatang aneh yang berkumpul. Murid Si King Ti dan Guo Yuan mengerut saat melihatnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Si King Ti segera berkata kepada Luan, Tuan Alian Silu, ada bahaya di depan. Saya terluka parah dan tidak dapat membantu. Mengapa kita tidak pergi berkeliling? Tidak dibutuhkan. Luan berkata, ikuti aku. Luan segera mempercepat. Dia berada sekitar 30 meter dari mereka berdua. Dia memimpin dan bergegas menuju empat binatang aneh itu. Hati Si King Ti dan Guo Yuan menegang saat melihat ini, tapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti. Luan tidak ingin membuang waktu. Dia tidak tahu kenapa dia merasa tidak enak sejak kemarin, seolah ada sesuatu yang memberitahunya bahwa ada yang tidak beres di rumah. Meski itu hanya ilusinya, dia harus pergi dari sini secepat mungkin dan pulang. Oleh karena itu, Luan langsung menggunakan deep ice. Roda nasib terhebat dapat sepenuhnya menghancurkan musuh-musuh dari alam yang sama. Kilatan dingin melintas di mata Si King Ti dan Guo Yuan. Kemudian mereka terkejut melihat dua dari empat binatang aneh itu tertusuk es dan dua lainnya lehernya terpotong oleh es. Selama proses ini, Luan hanya menggunakan gerakan tubuhnya untuk melewati serangan musuh. Dia bahkan tidak melambat. Si King Ti dan Guo Yuan menarik nafas dalam-dalam. Mereka bahkan lebih terkejut melihat Luan beraksi dalam jarak sedekat itu dibandingkan di pesta fraksi. 2374 Di hutan, Si King Ti dan Guo Yuan mengikuti di belakang Luan. Sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak perlu bergerak. Terlebih lagi, sosok Luan praktis tidak berhenti sama sekali dan dia dengan mudah membunuh semua binatang aneh yang dia temui. Gerakan Luan sehalus air mengalir. Sangat mudah baginya seolah-olah dia sedang bermain. Tak satu pun dari binatang aneh itu yang bisa menjadi ancaman baginya, tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki. Perjalanan mereka lancar, ada banyak binatang aneh di hutan dan mereka mungkin menjadi ancaman bagi guru surgawi lainnya. Namun, bagi seseorang seperti Luan yang memiliki roda takdir yang ekstrim, binatang aneh ini tidak berarti apa-apa tanpa ancaman dari medan. Setelah sekitar setengah hari, mereka bertiga sampai di batas antara lingkaran luar dan lingkaran dalam. Dengan kata lain, mereka berada di depan sungai besar. Ledakan. Luan berdiri di satu sisi sungai besar dan memandanginya. Lebarnya seribu kaki dan jaraknya sekitar 200 kaki dari permukaan sungai. Air sungai di bawahnya menderu. Kecepatan dan kekuatan yang kuat menyebabkan suara gemuruh yang besar ketika mereka bertabrakan satu sama lain. Ini memang bukan kekuatan yang bisa dihadapi oleh guru surgawi tingkat satu. Begitu mereka jatuh ke sungai, pasti mereka akan mati. Luan menoleh dan melihat ke kedua sisi. Dia melihat bayangan sama rantai besi di ujung pandangannya di sebelah kanan. Mereka bertiga segera bergegas menuju rantai besi itu dan segera sampai di depannya. Luan melihat rantai besi itu dan memfokuskan matanya. Rantai besinya tidak kencang. Itu membentang sepanjang seribu kaki sungai dan memiliki lengkungan ke bawah. Titik terendah berjarak sekitar 30 kaki dari kedua sisi. Dengan kata lain, jaraknya hanya 30 kaki dari permukaan sungai yang menderu. Namun permukaan sungai terus bergolak. Pada titik tertinggi, ombaknya bahkan bisa mencapai ketinggian 80 kaki. Dari jauh, sepertinya mereka sedang menyentuh rantai besi itu. Melihat rantai besi itu, si Qingti dan Guo Yuan di belakang Luan sangat gugup dan wajah mereka jelas pucat. Luan tampak tenang. Menurutnya, bagian tersulit dari rantai besi adalah rantai itu sendiri. Karena tidak kencang, rantai besinya sedikit bergoyang. Kuncinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan pada rantai besi tersebut. Namun, ini bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, Guo Yuan, yang berada di belakangnya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Aliansi Lu, binatang aneh akan muncul di tengah rantai, dan sungai akan menjadi lebih bergejolak. Air akan menghantam kita, jadi kita harus menghindarinya. Luan sedikit terkejut. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat merepotkan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Jika saya mengalahkan semua binatang aneh, apakah Anda akan bertemu dengan binatang aneh di masa depan? Iya. Guo Yuan menganggup dan berkata, Ada banyak binatang aneh di sungai, sesuai dengan posisi rantai besinya. Begitu binatang aneh itu mati, ia akan segera menggantikannya dalam beberapa tarikan nafas. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana membawa mereka berdua menyeberangi sungai. Dia tidak mungkin membawa mereka berdua menyeberangi sungai. Setelah berpikir serius sejenak, dia berkata kepada mereka berdua lagi, Kalau begitu, kalian berdua harus mengikutiku. Si Qingti dan Guo Yuan saling berpandangan dengan kepanikan yang terlihat jelas di mata mereka. Kekuatan Guo Yuan hanya 70%, dan kekuatan si Qing kurang dari 30%. Mereka benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk melewati rantai besi ini. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Luan berkata, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mendengar ini, mereka berdua menarik nafas dalam-dalam setelah dua tarikan nafas. Si Qingti mengertakkan gigi dan berkata, Aliansi Master Lu menyelamatkan hidup kami. Kami bersedia mendengarkan perintah Aliansi Master Lu. Melihat ekspresi si Qingti yang tak kenal takut, Luan mengangguk sedikit dan segera bergerak maju, langsung menginjak rantai besi. Rantai besi itu lebarnya dua kaki, dan nyatanya sangat tebal. Cukup bagi dua kaki untuk berdiri berdampingan. Namun masalahnya rantai besi itu berbentuk lingkaran dan permukaannya halus. Sangat mudah untuk terpeleset dan jatuh ke sungai, jadi bagaimana berdiri di atas rantai besi adalah masalah yang sangat serius. Luan tidak menggunakan metode apapun dan hanya mengandalkan keseimbangannya untuk berdiri di atas rantai besi. Ketika si Qingti dan Guo Yuan melihat Luan menginjak rantai besi, mereka segera mengikutinya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Master Surgawi Level 8 Puncak. Dengan kekuatan tempur mereka yang kuat, mereka dapat berdiri di atas rantai besi dengan mantap seperti Luan. Namun, dalam situasi saat ini, jika tidak hati-hati, mereka akan terjatuh ke sungai. Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka sepenuhnya, jadi mereka melepaskan energi esensi surgawi mereka untuk membungkus rantai besi di bawah kaki mereka, berpegangan erat pada kaki mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa diperbaiki, bahkan jika mereka benar-benar terpeleset, mereka juga bisa ditangkap oleh energi esensi surgawi mereka sendiri dan tidak jatuh ke sungai. Ini adalah metode yang pernah dilakukan banyak orang di masa lalu. Kelebihannya adalah stabil, namun kekurangannya adalah memperlambat kecepatan. Setelah melihat mereka berdua menginjak rantai besi, Luan segera bergerak maju. Padahal, jarak 300 meter pun tidak jauh sama sekali. Luan tidak mempercepat, dan untuk menunggu dua orang di belakangnya, dia melambat sedikit. Meski begitu, dia dengan cepat menempuh jarak 300 meter dan sampai di tepi area tengah. Berderit, berderit. Rantai besi itu mengeluarkan suara yang memekatkan telinga saat saling bergesekan. Tempat ini sudah tenggelam sekitar 50 meter, dan mereka semakin dekat dengan deru ombak. Apalagi saat ombak tersebut berada tepat di bawah kaki mereka, seolah-olah bisa ditelan kapan saja. Tekanan psikologisnya sangat besar. Namun, agar tidak menghadapi bahaya pada waktunya, mereka hanya bisa menatap permukaan sungai. Mata Luan sangat tenang, dan nafasnya juga sangat stabil. Dia terus bergerak maju. Akhirnya, ketika mereka bertiga sudah bergerak maju sekitar 50 meter, terjadi perubahan mendadak. Ledakan. Gelombang tiba-tiba meledak, dan seekor ikan sepanjang 3 meter yang terbuat dari air bergegas menuju mereka bertiga. Tubuh besarnya menyapu udara, langsung menyelimuti Luan dan Guo Yuan yang berada di depan. Ia ingin langsung menjatuhkan mereka berdua dari rantai besi. Kekuatan ikan ini sangat kejam. Begitu energi itu mengenai mereka, bahkan energi esensi surgawi di bawah kaki Guo Yuan mungkin tidak akan mampu menahannya. Jika hanya Luan saja, dia pasti akan membungku atau melompat ke udara untuk menghindarinya. Namun, untuk melindungi Guo Yuan, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bang! Di bawah tatapan kaget Guo Yuan dan Xi Qingti, Luan tiba-tiba melompat, terbang keluar dari rantai besi ke kiri, dan mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan tubuh ikan. Kemudian, saat dihendak bertabrakan dengan kuda ikan, Luan segera melancarkan pukulan. Bang! Ikan itu segera meledak, dan di saat yang sama, tubuh Luan juga terdorong ke belakang oleh kekuatan tersebut. Hampir sama seperti sebelumnya, dan kakinya kokoh pada rantai besi. Percikan air akibat ledakan ikan masih membuat tubuh Guo Yuan dan Xi Qingti bergoyang, namun karena energi esensi surgawi mereka, mereka mampu berdiri kokoh. Keduanya memandang Luan dengan kaget. Mematahkan ikan bukanlah masalah besar, tapi bisa berdiri kokoh lagi berarti Luan telah membuat penilaian yang sangat akurat atas kekuatan ikan dalam sekejap, dan berdasarkan penilaian itu, kekuatan dan kecepatan lompatan dan pukulannya. Ini pertama kalinya Luan ke sini. Apakah ini benar-benar mungkin? Ayo pergi! Luan berkata, dan terus memimpin mereka berdua maju. Tiga ikan lainnya melompat keluar dari sungai dan dihancurkan seluruhnya oleh Luan dengan cara yang sama. Segera, mereka bertiga telah bergerak maju sejauh lima belas kaki, tetapi saat ini, sungai berubah lagi. Ledakan. Suara keras terdengar dari sungai di bawah, lalu ombak di area tengah tiba-tiba menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Bagian bawah rantai besi di depan mereka langsung terkena ombak, dan pada saat terjadi benturan, kekuatan yang kuat segera menyapu kedua sisi, membuat seluruh rantai besi berguncang. Berderak! Berderak! Karena hantaman ombak yang terus-menerus, guncangannya sangat tidak teratur. Si Qingti dan Guo Yuan segera membungkuk, meraih rantai besi dengan kedua tangan, dan menggunakan energi esensi surgawi yang lebih kuat untuk menstabilkan hubungan antara mereka dan rantai besi. Luan masih berdiri di atas rantai besi. Matanya sedikit fokus, tapi dia tetap tidak menggunakan roda takdirnya. Suara mendesing. Luan bergerak lagi, tapi saat ini, ombaknya meledak lagi. Ledakan! Sebanyak tiga binatang aneh tiba-tiba melompat keluar dari sisi kiri ombak. Berbeda dengan ikan sebelumnya, ketiga binatang aneh ini semuanya adalah monyet, panjangnya sekitar tiga kaki, dan tentu saja semuanya terbuat dari air. Monyet-monyet ini tidak langsung menyerang mereka bertiga, melainkan langsung menuju rantai besi di depan Luan. Salah satu kera berdiri tepat di atas rantai besi yang bergoyang, dan kakinya dapat memegang rat rantai besi tersebut seperti tangan manusia. Dua kera lainnya datang langsung ke bawah rantai besi, dan meraih rantai besi itu dengan satu tangan. Monyet-monyet itu sangat lincah, dan rantai besi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, kemunculan mereka yang tiba-tiba segera membuat rantai besi itu bergetar hebat, menyebabkan si Qingti dan Guo Yuan berhenti total. Tubuh mereka melepaskan energi esensi surgawi, dan mereka hanya memegang rantai besi. Bangun, Luan kembali menatap mereka berdua, dan berkata dengan suara yang dalam, ikuti aku. 2375 Mendengar kata-kata Luan, keduanya gemetar. Namun, mereka hanya bisa mempercayai Luan sekarang. Melihat Luan bergegas menuju ketiga monyet itu, mereka berdua hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan asal surgawi mereka dan merangkak ke depan. Melihat Luan bergegas menuju mereka, ketiga monyet itu segera mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga dan bergegas ke depan. Kedua monyet di bawah bahkan lebih cepat lagi. Monyet di depan menarik rantai besi dengan kedua tangannya dan melemparkan tubuhnya ke rantai besi tersebut. Ia kemudian menendang Luan dengan keras. Menghadapi monyet yang begitu lincah, Luan percaya bahwa udara dinginnya akan sulit membekukan mereka dalam sekejap. Cara teraman adalah dengan mengalahkan mereka. Oleh karena itu, dengan kilatan cahaya dingin, dua belati es muncul di tangannya. Menghadapi tendangan monyet tersebut, Luan segera mengerahkan kekuatan pada kakinya dan melompat ke udara. Di saat yang sama, dia membalik dan melemparkan kedua belati itu ke dagu monyet. Kekuatan Luan sangat kuat. Dengan belati yang dilempar dalam jarak sedekat itu, monyet besar itu tidak bisa mengelak sama sekali. Segera, kedua belati es itu menusuk mata monyet itu dan menembus kepalanya. Seketika tubuh kera itu meledak dan berubah menjadi cipratan air ke segala arah. Luan, yang berada di udara, jatuh ke arah rantai besi. Namun, bagaimana dua monyet yang tersisa membiarkan Luan berhasil? Monyet, yang berada di belakang, juga melompat dari rantai logam. Dia membuka tangannya dan memeluk Luan. Benar sekali, tujuannya sangat sederhana. Ia ingin binasa bersama Luan di udara dan jatuh ke sungai bersama. Ketika si Qingti dan Guo Yuan melihat ini, hati mereka berdebar kencang. Nafas mereka bahkan terhenti dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Tidak ada gunanya di udara. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Namun, mata Luan masih sangat tenang. Menghadapi monyet setinggi 10 kaki dengan tangan terentang, dia menyerang dengan telapak tangan terangkat ke udara. Dalam sekejap, sebuah es melesat dan langsung menuju ke dada monyet. Bahkan jika paku es menembus dadanya, dia tidak akan mati seketika. Monyet itu sama sekali tidak takut mati. Ia benar-benar tidak takut dan bahkan tidak mengelak atau bertahan. Ia menyaksikan lonjakan es langsung menuju dadanya. Bang! Es panjang itu menembus dada monyet. Namun monyet itu jelas belum mati. Ia masih membuka tangannya dan bergegas menuju Luan. Namun, Luan telah mencapai tujuannya. Es itu sangat panjang, bahkan lebih panjang dari lengan monyet yang terentang. Artinya, yang pertama dijangkaunya bukanlah monyet, melainkan es. Bang! Luan, yang sedang berputar di udara, menendang paku es itu. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan kera tersebut menyimpang dan terjatuh ke samping. Pada saat yang sama, monyet itu dihempaskan ke arah rantai besi di bawah. Namun, monyet, yang sedang memegang rantai logam itu, tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mengayun ke samping, menyebabkan rantai logam itu menyimpang dari jalurnya, menyebabkan kaki Luan meleset. Namun, ada batasan seberapa banyak dia bisa menariknya. Luan mengulurkan tangan kirinya dan melepaskan es, langsung menghubungkan tangan kirinya ke rantai besi dengan es. Di saat yang sama, tubuhnya turun ke dasar rantai logam, sampai pada posisi yang sama dengan monyet. Bang! Setelah menyapukan kakinya untuk menendang lengan panjang monyet tersebut, kaki lainnya langsung menendang leher monyet tersebut. Segera, tubuh monyet itu bergetar dan gerakannya menjadi lebih lambat. Kemudian, cahaya dingin muncul di tangan kanan Luan. Sebuah belati dilempar dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju ke pergelangan tangan monyet yang memegang rantai logam. Gerakan Luan sepenuhnya berkesinambungan dan selesai hampir pada waktu yang bersamaan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Pergelangan tangan monyet tersebut langsung terpotong, dan tubuhnya yang telah kehilangan cengkramannya, jatuh ke arah sungai di bawahnya. Bang! Bang! Tubuh kera itu langsung tertelan aliran sungai yang bergejolak dan lenyap sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Luan mengayunkan tubuhnya dengan pinggangnya dan langsung melompat dari bawah ke atas rantai logam. Dia menoleh dan berkata pada Guo Yuan dan Xi Qingti, ayo pergi! Setelah mengatakan itu, Luan dengan cepat bergerak maju. Namun, Xi Qingti dan Guo Yuan sangat terkejut dengan gerakan Luan barusan. Semua gerakannya mulus dan tidak ada jeda di tengahnya. Itu sangat mulus sehingga mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Sepertinya Luan tahu apa yang harus dilakukan. Sejak awal, seolah-olah semuanya sudah diatur oleh Luan. Padahal, tentu saja hal itu tidak sengaja diatur. Semuanya dilakukan oleh Luan sesuai situasinya. Melihat Luan semakin menjauh, mereka berdua gemetar dan segera bergerak mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tengah rantai logam, yang berjarak 150 kaki. Ini adalah titik terendah dari keseluruhan rantai logam. Setelah ketiga kera itu bergegas keluar, ombak di bawahnya jelas menjadi lebih besar, menyebabkan bagian tengah rantai logam itu tertelan seluruhnya oleh ombak. Akibat benturan tersebut, seluruh rantai logam bergetar hebat. 150 kaki. Dalam keadaan normal, mereka bertiga hampir bisa melompatinya. Namun masalahnya adalah rantai logam di bawah kaki mereka terlalu goyah dan tidak dapat distabilkan sama sekali. Mustahil untuk melompat lebih dari 100 kaki, apalagi 150 kaki. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Mata Luan sedikit dingin. Dia khawatir monyet-monyet di belakang mereka akan segera muncul, jadi dia segera menoleh ke Guo Yuan dan berkata, apakah kamu seorang guru surgawi dengan atribut kayu? Iya, Guo Yuan segera mengangguk. Faktanya, dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut kayu dan air. Itu sebabnya kemampuan penyembuhannya sangat kuat. Bisakah kamu melepaskan dahannya dan melompat langsung dari sini? Luan bertanya lagi. Guo Yuan melirik ke kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melompat lebih dari 150 kaki, membuang tanaman merambat itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, masalahnya adalah rantai logam itu bergetar hebat sehingga dia tidak bisa membiarkan tanaman merambat secara akurat meraih sisi lain dari rantai logam itu. Namun, dia segera menjawab pertanyaan Luan dan berkata, ya, tapi... Oke, tanpa menunggu sampai dia selesai, Luan menyelah. Lepaskan setelah aku pergi. Setelah mengatakan itu, Luan menoleh dan melihat ke depan. Pergi. Si Qingti dan Guo Yuan tercengang. Bagaimana cara mereka pergi? Luan langsung memberikan jawabannya dengan tindakannya. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan segera, balok es sepanjang satu kaki dan tebal 4 inci muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkan balok es itu dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Saat dia membuangnya, Luan mengerahkan seluruh kekuatannya dan segera menginjak rantai logam dan melompat keluar. Suara mendesing. Dengan tulang naga kekaisaran, kekuatan fisik Luan tidak sebanding dengan guru surgawi dari alam yang sama. Bahkan dalam situasi gemetar saat ini, dia bisa melompat lebih dari 100 kaki dengan kekuatan murni. Namun, 150 kaki masih terlalu jauh. Oleh karena itu, ketika tubuhnya mencapai ketinggian 70 kaki dan mulai terjatuh, dia sudah berhasil menyusul balok es yang baru saja dia buang. Balok es berada di bawah kakinya. Pada saat yang sama, balok es telah mencapai titik tertingginya. Pada saat ini, ia berada dalam kondisi keseimbangan tinggi, yang berarti dia dapat meminjam kekuatan sepenuhnya. Bang! Luan menginjaknya. Meskipun tingkat kekuatan pinjamannya tidak bisa dibandingkan dengan tanah, itu mirip dengan rantai logam yang bergetar. Sekali lagi, Luan, yang meminjam kekuatan, langsung naik lebih tinggi dan melompat lebih jauh. Suara mendesing. Jarak 150 kaki pun hendak dilintasi. Dari segi jarak, tidak ada masalah sama sekali. Terlebih lagi, lompatan Luan sangat akurat, dan dia mendarat di tengah rantai logam yang bergetar di bawah. Luan melepaskan deep ice jika terjadi keadaan darurat. Dia dengan tenang melihat rantai logam yang bergetar untuk mengubah posisi pendaratannya. Akhirnya, bang! Luan menginjak rantai logam dan tubuhnya bergoyang. Namun, di bawah kendali pinggang dan keseimbangannya, tidak ada masalah. Akhirnya, dia berdiri kokoh di atas rantai logam. Luan sedikit lega, dia berbalik dan melihat ke belakang, melambai ke Guoyuan. Si Qingti dan Guoyuan benar-benar tercengang. Metode penyeberangan ini seharusnya hanya mungkin dilakukan secara teori. Apakah Luan benar-benar berani melakukannya? Meneguk. Keduanya menelan ludah. Guoyuan menarik napas dalam-dalam. Dia juga khawatir akan muncul monyet lain. Dia segera melepaskan dahannya, yang membentuk busur besar dan terbang menuju Luan. Guncangan rantai logam tersebut menyebabkan dahan tersebut juga ikut bergoyang maju-mundur. Ada penyimpangan besar sejauh 150 kaki dan sulit untuk meraih rantai logam tersebut. Namun, Luan ada di sisi lain. Dia langsung melepaskan roda takdirnya untuk meraih dahan yang bergetar dan memasangkannya pada rantai logam. Dia meraih dahan itu dengan kedua tangannya dan melambai kekejauhan di tengah deru ombak. Si Qingti dan Guoyuan tidak berani menunda. Mereka segera mulai memanjat dahan tersebut. Cabangnya sangat tebal. Agar stabil, mereka tidak hanya menginjaknya, tetapi juga menurunkan badan dan meraih dahan dengan kedua tangan. Mereka dengan cepat melewati cabang dan segera sampai ke sisi lain, di depan Luan. Ketua Lu, keduanya menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan cepat. Luan menganggup dan berkata, Ayo pergi. Jarak yang tersisa tidak sulit bagi Luan. Dia masih membunuh semua binatang aneh itu dengan mudah. Nah, segera, dia membawa keduanya ke ujung rantai logam. Hasil. Bang. Menginjak tanah lagi, Si Qingti dan Guoyuan menghela nafas lega saat mereka merasa berada di tanah yang kokoh. Keduanya memandang Luan. Harus mereka akui bahwa keduanya benar-benar kalah dalam hal mentalitas dan keberanian. 2376. Menginjak tanah berarti memasuki lingkaran dalam hutan. Si Qingti dan Guoyuan yang baru saja santai langsung menjadi gugup kembali, karena menyadari bahwa akan ada peniru yang telah melewati alam mendalam yinyang. Para peniru ini memiliki kekuatan dan atribut yang hampir sama dengan mereka yang telah lewat, satu-satunya perbedaan adalah pada aspek divine sense. Faktanya, beberapa tempat di alam mendalam yinyang terkait dengan rasa ilahi, yang berarti bahwa seseorang harus melepaskan rasa ilahi untuk melawannya, dan rasa ilahi yang dilepaskan akan dipertahankan oleh alam mendalam yinyang. Namun, alam mendalam yinyang bukanlah lautan kesadaran, dan konsumsi rasa ilahi sangat cepat, sehingga tidak dapat dipertahankan selamanya. Namun, alam mendalam yinyang memiliki kemampuan analisis tertentu, dan dengan pertarungan sebenarnya dari para kultifator, itu dapat mensimulasikan karakteristik pertarungan yang berbeda dari setiap orang sebanyak mungkin. Dengan kata lain, orang-orang di lingkaran dalam hutan dapat mempertahankan kebiasaan bertarung para petani sampai batas tertentu, dan dapat menunjukkan setidaknya 80 persen kekuatan mereka. Jika Luan bisa melewati alam mendalam yinyang, juga akan ada penirunya di sini. Luan tidak berhenti terlalu lama, dan terus maju. Luan, yang baru saja bertarung, tidak berhenti, jadi wajar saja, si King Ti dan Guo Yuan juga tidak akan berhenti. Luan bergerak maju, dan keduanya mengikuti dari belakang. Namun, sebelum mereka memasuki hutan, mereka bertiga berhenti. Hanya berjarak 20 kaki, dua sosok sedang duduk di dahan pohon raksasa, saling berpelukan, dan bahkan bermain satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita, punggung mereka menghadap mereka bertiga. Luan tidak bereaksi apapun, tetapi si King Ti dan Guo Yuan di belakangnya gemetar, dan ekspresi mereka jelas sedikit bingung. Luan menoleh untuk melihat keduanya, dan bertanya, kamu kenal mereka? Ya. Keduanya gemetar, dan buru-buru berkata, keduanya adalah dua tetua inti pada masa pemerintahan Master Sekte sebelumnya, kekuatan mereka sangat kuat. Sesepuh inti. Luan menoleh untuk melihat dua orang di dahan. Jika berada di luar, kedua tetua inti memang bisa menyebabkan banyak masalah bagi Luan, tapi tidak pasti di sini. Setiap orang adalah guru surgawi tingkat satu, dan jarak di antara mereka sangat berkurang. Tanpa bicara, Luan bergerak maju lagi. Dua orang di belakangnya terkejut, tapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti. 15 kaki. Kedua orang di dahan itu gemetar dan berhenti bermain-main. Mereka berbalik dan melihat kelompok Luan yang terdiri dari tiga orang. Orang yang berada di lingkaran dalam hutan jauh lebih cantik daripada penjaga yang dia temui di gunung. Fitur wajahnya sangat jernih, dan bahkan matanya pun sangat jernih. Seolah-olah dia bisa melihat cahaya di dalamnya. Namun, Luan tidak berhenti bergerak maju. Melihat itu, kedua orang yang berada di dahan itu langsung melompat turun, tubuh mereka melompat turun dari dahan. Cabang itu sangat tinggi, sekitar 60 meter di atas permukaan tanah. Saat mereka berdua hendak mendarat di tanah, semburan energi asal langit dilepaskan dari kaki mereka, dengan kuat mendorong kekuatan tersebut, memungkinkan mereka mendarat dengan mantap. Kontrol yang kuat. Luan menghentikan langkahnya dan melihat kedua orang yang menghalangi jalannya. Hanya gerakan ini saja yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh guru surgawi tingkat delapan yang kuat. Itu benar. Si Qingti dan Guo Yuan tersentak saat melihat pemandangan ini. Tubuh mereka menegang. Mata Luan dalam, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Pihak lain terbuat dari energi. Mereka tidak perlu membungkuk dan melaporkan nama mereka. Mereka bisa saja menyerang secara langsung. Jadi, Luan tidak berkata apa-apa dan bergerak maju lagi. Benar sekali, dia sedang berjalan. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Si Qingti dan Guo Yuan tidak menyangka Luan tiba-tiba bergerak maju. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka ingin mengikuti, tetapi tidak berani bergerak. Saat Luan menutup jarak di antara mereka, pria dan wanita itu mengerutkan kening dan menyerang sekaligus. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar saat pria dan wanita itu menaikkan aura mereka ke tingkat terkuatnya, menyebabkan angin kencang muncul. Cahaya api yang kuat muncul di sekitar tubuh pria tersebut, sementara tubuh wanita dikelilingi oleh kabut tebal, dan bahkan ada aliran air yang mengambang di sekelilingnya. Satu api, satu air, air dan api kompatibel. Bang. Keduanya langsung menyerang dengan telapak tangan. Mereka tidak memilih untuk terburu-buru maju, tetapi menggunakan teknik surgawi mereka untuk menyerang Luan. Naga api dan naga air. Kedua naga itu panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan tubuh mereka sangat halus. Ini jelas bukan teknik surgawi tingkat satu. Setidaknya itu adalah teknik surgawi tingkat tujuh, atau bahkan teknik surgawi tingkat delapan. Dua teknik surgawi dengan kekuatan dahsyat menyapu Luan dari kedua sisi. Masalahnya adalah kedua naga itu tidak cepat, tetapi mereka sangat terorganisir dan tidak mudah hilang. Ledakan. Luan melompat ke samping. Meskipun kedua naga itu berbalik dan tidak bertabrakan satu sama lain, ekor mereka menyentuh tanah di mana Luan baru saja berada. Segera, air dan api menyatu, menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan tersebut menyebabkan Guo Yuan yang berada tidak jauh darinya segera mundur bersama si Qingti. Mereka membuka jarak untuk menghindari serangan itu dan mengganggu Luan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu apapun. Nilai terbesarnya adalah tidak menimbulkan masalah bagi Luan. Ria dan wanita itu segera mengubah gerakan tangan mereka. Hampir di saat yang bersamaan, kedua naga itu segera berbalik dan mengejar Luan. Kecepatan mereka jelas lebih cepat dari sebelumnya. Di saat yang sama, para naga terus bergerak mendekati pria dan wanita itu. Ini berarti mustahil bagi Luan untuk langsung menyerang mereka berdua. Kalau tidak, dia pasti akan diikat dan ditangkap oleh naga. Gaya bertarung menyerang dan bertahan seperti ini memang merepotkan Luan. Namun, itu saja. Luan tidak akan menggunakan kekuatan ledakan apapun hanya karena masalah kecil ini. Orang-orang ini semuanya selamat sebagai guru surgawi tingkat satu. Dia pasti akan menggunakan keadaan normalnya untuk menghadapi musuh dan tidak akan menindas mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ledakan berturut-turut terdengar. Kedua naga itu mengejar Luan dan menabrak rumput dan batang pohon. Namun, selain rumput, tempat lain sulit rusak. Setelah Luan berlari sekitar sepuluh kaki, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya dan mengambil kesempatan untuk bergegas menuju pria dan wanita itu. Namun, pria dan wanita tersebut adalah mantan tetua inti. Selain itu, mereka adalah badan energi dan tidak akan gegabuh. Setiap gerakan dilakukan dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya segera memilih untuk membuka jarak, tidak memberi kesempatan pada Luan. Naga api dan naga air segera menyerang Luan dari kedua sisi. Begitu Luan terjepit di antara dua seni surgawi, ledakan seni surgawi pasti akan menyebabkan luka parah pada Luan. Namun, Luan tidak akan terkena. Naga yang panjangnya sepuluh kaki dan tebal sepuluh kaki dengan cepat menyusul Luan dan langsung melewati tubuh Luan. Kedua naga itu menabrak Luan dari kiri dan kanan. Saat sepertinya dia tidak bisa melarikan diri, Luan melompat di saat-saat terakhir dan melompat ke udara dari antara kedua naga itu. Itu benar, Luan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Dia telah menahan diri. Ledakan. Kedua naga itu saling bertabrakan dan langsung menimbulkan ledakan besar. Luan, yang berada di udara, menatap matanya dalam-dalam saat dia dengan cepat menyapu ke arah mereka berdua. Pada saat ini, pria itu bergerak untuk berdiri di depan wanita itu dan mengambil inisiatif untuk melompat ke udara, menyerbu ke arah Luan. Saat dia melompat, api di sekitar pria itu menyala terang. Di saat yang sama, kekuatannya meningkat lebih dari 20 persen, menciptakan rasa penindasan yang kuat. Seni surgawi yang meledak. Tidak hanya itu, telapak tangan pria itu memancarkan cahaya yang menyelaukan seolah-olah dia sedang menggunakan seni surgawi yang kuat lagi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan meninju kepala Luan. Kekuatan yang luar biasa. Dari jauh, si Qingti dan Guo Yuan melihat pemandangan ini. Bahkan jika mereka tidak dekat, mereka dapat melihat kekuatan pukulan ini dengan mata telanjang. Terlebih lagi, setelah pukulan ini, terlihat jelas bahwa pukulan lain sedang menunggu untuk dilepaskan. Namun, meski pihak lain menggunakan seni surgawi yang eksplosif, kecepatannya tidak cukup cepat untuk membuat Luan kabur. Dia hanya merasa sulit untuk mengikutinya. Itu saja, belum lagi kekuatannya. Suara mendesing. Luan membungkuk dan membiarkan pukulannya melewati kepalanya. Tepat pada saat ini, Tinju lawan, yang telah dia kumpulkan kekuatannya, segera meledak, langsung menuju ke wajah Luan. Begitu mendarat, pasti akan membuat Luan terbang, atau bahkan membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, pada saat pihak lain menyerang, tangan kanan Luan mengikuti dari belakang dan meraih pergelangan tangan pihak lain dari belakang. Di saat yang sama, dia mengelak dan mendorong tangan lawannya ke atas. Segera, lengan yang baru saja lewat diblokir. Kedua lengan itu langsung terpasang di tempatnya. Dengan kedua tangan terpasang, itu berarti perut dan dantiannya terbuka seluruhnya. Kakinya tidak bisa bertahan sama sekali. Luan segera meninju dengan tangan kirinya dan langsung mengenai dantian pihak lain. Bang! Segera, tubuh energi bergetar hebat. Bahkan permukaan aslinya yang indah menjadi buram dan kosong seolah kekuatannya menyebar. Pada saat ini, tangan kanan Luan melepaskan lengan pihak lain dan menendang dengan kaki kanannya, menendang pria itu langsung ke arah wanita itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, atribut air wanita itu telah mencapai tubuh Luan dan siap bekerja sama dengan serangan pria itu. Namun, dia tidak menyangka pria itu akan dikalahkan dalam sekejap. Menghadapi serangan pria, secara logika, wanita seharusnya segera menghindar. Namun, yang mengejutkan Luan, wanita itu dengan paksa menghentikan seni surgawi dan menggunakan kedua tangannya untuk menangkap tubuh pria itu. Mungkinkah, dia mempertahankan naluri ini? Namun, mengganggu seni surgawi dengan paksa bukanlah hal yang baik. Dia pasti akan menderita akibat serangan energi di tubuhnya. Selain serangan pria itu, dia akan menderita luka dalam yang serius. Suara mendesing. Luan segera muncul di depan wanita yang belum stabil. Dia menyerang dan dengan mudah membunuh mereka berdua. Energinya menghilang dan kedua sosok itu menghilang ke dalam hutan pada saat yang bersamaan. 2377 Pasangan ini tidak memberi terlalu banyak tekanan pada Luan. Jika mereka berada di luar alam mendalam yin yang, mereka mungkin bisa melukai Luan. Tapi di sini, mereka memberi Luan keuntungan yang lebih besar. Setelah berurusan dengan mereka, Luan menoleh untuk melihat si Qingti dan Guo Yuan di kejauhan, dan berkata, ayo pergi. Tubuh si Qingti dan Guo Yuan gemetar, namun mereka pulih dan segera menyusul. Melihat betapa cepatnya Luan menangani pasangan itu, mereka berdua mungkin tidak lagi meragukan kekuatan Luan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Setelah sekitar setengah mil, mereka bertiga berhenti lagi. Empat ratus kaki di depan mereka, ada empat sosok. Mereka berempat semuanya laki-laki, dan penampilan mereka hampir sama. Kalaupun ada perbedaan, sebagian besarnya sama. Sangat jelas terlihat bahwa mereka adalah kembar empat yang sangat langka. Ini adalah orang-orang dari dua ribu tahun yang lalu. Si Qingti buru-buru berkata, kembar empat ini semuanya adalah tetua inti, dan yang tertua bahkan menjadi wakil master sekte. Guru surgawi tingkat sembilan. Luan sedikit terkejut, tapi itu jelas bukan guru surgawi tingkat sembilan ketika mereka lewat di sini, jadi itu bukan masalah besar. Yang benar-benar perlu diperhatikan Luan adalah jumlah lawannya. Menghadapi empat orang sekaligus memang agak rumit. Meskipun Luan telah menghadapi banyak musuh pada saat yang sama, keempat orang ini pasti lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, mereka berempat tiba-tiba bergerak. Keempatnya semuanya adalah atribut yang dua di antaranya adalah api, satu kayu, dan satu lagi tanah. Mereka semua bergegas menuju Luan. Tak satupun dari mereka berempat menggunakan teknik surgawi jarak jauh yang mengejutkan Luan. Tidak peduli apa, yang pasti lebih baik bagi Wood dan Earth untuk mengoordinasikan serangan jarak jauh mereka dari belakang. Namun, dengan mereka berempat bergegas, Luan tidak merasa terlalu sulit untuk menghadapinya, dan itu menjadi lebih mudah. Saat mereka berempat hendak bergegas menuju Luan dari depan, Luan bergerak. Ujung kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan tubuhnya segera mundur ke belakang, menyebabkan serangan keempatnya menghantam udara kosong. Tentu saja, mereka berempat tidak akan berkecil hati dengan hal ini. Sebaliknya, hal ini sesuai dengan ekspektasi mereka. Dua orang yang berada di tengah segera mendorong bahu orang-orang di kedua sisi. Orang-orang di kedua sisi segera meningkatkan kecepatan mereka dan langsung mengejar sosok Luan yang mundur. Mereka mengangkat kaki mereka dan menendang sisi Luan. Namun, kedua serangan ini langsung diblok oleh lengan Luan. Namun saat ini, dua nyala api muncul. Setelah dua orang di tengah mendorong rekan mereka menjauh, tangan mereka yang lain meninju, mengarah langsung ke wajah dan dada Luan. Kedua tangan Luan digunakan untuk menahan tulang rusuknya, yang berarti tangannya tidak mampu bertahan. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan akan sulit baginya untuk menghindar. Kesempatan ini sungguh luar biasa indah dan sempurna. Jelas sekali bahwa ini bukan pertama kalinya keempat bersaudara itu melakukan hal tersebut. Mereka telah mencoba metode ini berkali-kali sebelumnya, tapi sayang sekali mereka bertemu Luan kali ini. Bang! Luan, yang sedang mundur, tiba-tiba menginjak tanah dengan keras dengan satu kaki, menyebabkan tubuh bagian bawahnya berhenti dan tubuh bagian atasnya bersandar. Dalam sekejap, tubuhnya miring untuk menghindari kedua api tersebut. Tidak hanya itu, pemberhentian tiba-tiba Luan dan serangan ke depan keempat bersaudara itu menyebabkan jarak di antara mereka menjadi lebih pendek seketika. Dia sekali lagi bergegas ke tengah-tengah keempatnya. Itu sangat mendadak. Pada saat ini, tinju Luan langsung terayun, dan dengan momentum dari pihak lain, dia dengan kejam memukul tulang rusuk orang-orang di kedua sisi. Segera, tubuh orang-orang di kedua sisi langsung layu, dan mereka langsung diledakkan ke arah dua orang di tengah di belakang mereka. Bang! keempatnya bertabrakan. Meski dua orang di tengah tidak mengalami luka serius, mereka terpaksa tidak bisa menggunakan seluruh serangannya. Ini juga berarti mereka memberi Luan waktu untuk memulihkan keseimbangannya dan melancarkan serangan lagi. Luan membanting telapak tangannya ke tanah dan segera berdiri untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dua orang yang berada di tengah segera mengusir saudara-saudara di kedua sisi. Mereka tidak peduli dengan kehidupan saudara-saudaranya, dan tujuan utama mereka adalah memenangkan pertempuran. Namun, keduanya menyerang Luan, yang tidak lagi menjadi ancaman bagi Luan. Luan dengan mudah membuat mereka berdua terbang, dan mereka terjatuh ke belakang. Keempat bersaudara itu ambruk ke tanah. Namun, meski keempat bersaudara itu terluka parah, mereka tidak tewas, dan bahkan mungkin tidak terluka parah. Ini berarti tubuh mereka sangat kuat, yang mengejutkan Luan. Setelah pertempuran tadi, keempat bersaudara itu jelas menjadi lebih berhati-hati. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menjauhkan diri dari Luan. Di saat yang sama, mereka berempat benar-benar mengaktifkan mode serangan jarak jauh, dan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya diledakkan ke arah Luan. Luan terkejut. Mungkinkah mereka berempat ingin maju dan mundur bersama? Namun, mereka berempat menyerang secara bersamaan dari jarak jauh adalah masalah terbesar bagi Luan. Di bawah serangan gila keterampilan surgawi, Luan merasa sulit menemukan celah. Lagi pula, ada pepohonan di sekelilingnya, dan areanya sangat luas. Keempatnya bekerja sama dapat menutup segala arah sepenuhnya. Luan tidak ingin menggunakan kekuatan garis keturunannya secara berlebihan. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh mereka berempat saat dia mendekat. Setelah berpikir sejenak, Luan tiba-tiba teringat akan keterampilan surgawi. Itu adalah keterampilan surgawi yang dia pelajari di Gunung Daceng. Ketika dia baru berada di level 2 dan level 3, dia telah menggunakannya berkali-kali. Memikirkan hal ini, mata Luan segera berubah menjadi dingin, dan cahaya dingin melintas di sekujur tubuhnya. Suara mendesing. Hembusan angin tiba-tiba muncul di sekitar Luan, dan menyapu ke segala arah. Angin ini tidak memiliki kekuatan serangan yang besar, namun memiliki karakteristik khusus. Kabut Benar sekali, kabutnya sangat tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Pada saat itu, Luan belum mempelajari Rat of the Ocean, jadi dia tidak mengerti bagaimana menggunakan udara dingin. Oleh karena itu, dia mempelajari skill surgawi yang dapat menciptakan kabut, yang disebut Frostfog. Ini adalah keterampilan surgawi yang hanya bisa dipelajari oleh Ice Heavenly Masters. Itu tidak menghabiskan energi apapun, tapi bisa segera menutupi area yang luas dan menjebak mereka di dalam kabut. Kabut ini sangat tebal bahkan tubuhnya sendiri tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, Luan juga sama. Karena ini hanya keterampilan surgawi level 1, dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Di kejauhan, Si Qingti dan Guo Yuan segera mundur, namun mereka masih dikelilingi kabut. Seketika, udara dingin menyerang mereka. Meski dingin, namun tidak menimbulkan banyak kerusakan. Keduanya langsung menghentikan langkahnya, tidak berani bergerak. Dua api, satu bumi, dan satu kayu. Tanpa atribut angin, akan sangat sulit untuk menghilangkan kabut ini. Selain itu, Luan dapat terus melepaskannya untuk mengisi kembali kabut. Namun, Luan masih memiliki satu keuntungan, yaitu dia tidak sepenuhnya menyadarinya. Sama seperti ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 2, Luan segera mengangkat sembilan matahari yang menghanguskan di tubuhnya, dan menggunakannya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Meski radiusnya hanya dua kaki, itu sudah cukup. Keempat orang yang terjebak dalam kabut itu jelas sedikit bingung. Mereka terus melancarkan serangan untuk membubarkan kabut, namun tidak berhasil. Serangan mereka menyebar ke segala arah, menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya terdengar. Memang ada serangan yang datang ke arah Luan, tapi jarak dua kaki sudah cukup bagi Luan untuk bereaksi, seperti menghindar atau memblokir. Tidak ada ancaman sama sekali. Serangan yang terus-menerus menyebabkan mereka berempat mengonsumsi lebih banyak energi asal surgawi mereka, dan serangan mereka menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, keempat bersaudara itu berhenti menyerang demi mempertahankan Luan mulai bergerak. Melalui sumber serangan terus-menerus, Luan telah menentukan lokasi keempatnya. Karena kabut dan keterampilan surgawi, mereka berempat terpaksa berpisah, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka satu per satu. Dengan mudah, Luan menemukan mereka satu per satu, dan mengalahkan mereka satu per satu. Tidak lama kemudian, suara di dalam kabut berangsur-angsur menghilang, dan kabut berangsur-angsur menghilang. Si Qingti dan Guo Yuan segera melihat ke dalam, hanya untuk menemukan Luan sendirian. Tanpa bertanya, mereka berdua tahu bahwa Luan telah mengalahkan mereka berempat. Setelah itu, Luan memimpin mereka berdua maju. Dalam jarak seratus mil, mereka menghadapi setidaknya seratus masalah, tetapi mereka semua menang. Selama periode ini, Luan hanya istirahat dua kali. Bagi Si Qingti dan Guo Yuan, kemenangan Luan telah membuat mereka mati rasa. Namun, saat Luan mengalahkan dua lawan yang lebih kuat dan menyuruh mereka untuk terus bergerak maju, mereka berdua gemetar dan buru-buru bergegas ke sisi Luan. Si Qingti jelas-jelas bingung ketika dia berkata, Tuan Aliansi Lu, kita tidak perlu mengambil jalan memutar kemanapun, tapi kita tetap harus mengambil jalan memutar di depan. Itu benar. Bahkan keempat orang ini bukanlah ancaman bagi Aliansi Master Lu. Yang lain yang mengambil jalan memutar pasti baik-baik saja. Guo Yuan segera berkata. Melihat ini, Luan merasa penasaran. Dia bertanya, lalu kenapa kita harus mengambil jalan memutar di depan? Si Qingti dan Guo Yuan gemetar. Mereka saling memandang dengan ragu, tidak berani berbicara. Namun, pada saat itu, Luan tiba-tiba bergerak dan bergegas ke depan. Keduanya langsung kaget. Kali ini, mereka tidak berani mengikuti dan terpaku di tanah. Peng! Luan tidak berlari jauh sebelum langkah kakinya terhenti. Dia berdiri di tengah lapangan luas yang dikelilingi pepohonan. Melihat orang di depan, mata Luan akhirnya sedikit membeku dan menjadi serius. Dia akhirnya mengerti mengapa si Qingti dan Guo Yuan begitu takut dan tidak berani mengikutinya. Di tengah lapangan, duduklah seseorang. Bukan orang lain, tapi Wang Yang Cheng. 2378 Faktanya, Luan telah mendengar banyak rumor tentang Wang Yang Cheng. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga dan sekutunya. Sama seperti bagaimana sebagian orang menyukai keindahan dan sebagian menyukai kekuatan, Wang Yang Cheng dilahirkan untuk mengejar kekuatan, dan ini mungkin satu-satunya hobinya. Dia telah menjadi seorang fanatik seni bela diri sejak dia masih muda. Bakatnya lebih tinggi dari rekan-rekannya, dan dia berkultifasi lebih keras dari mereka. Oleh karena itu, kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya, dan dia ditemukan oleh Sekte Ilahi Yin Yang. Akhirnya, dia sampai di tempatnya saat ini. Selain kultifasinya sendiri, hal favorit yang dilakukan Wang Yang Cheng adalah mencari orang untuk diajak berdebat. Bahkan pemimpin Sekte laki-laki dari 31 Sekte semuanya telah ditantang olehnya. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh Guru Surgawi tingkat 9 yang rasional. Setelah mencapai level 9, perbedaan kekuatannya akan semakin besar. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, begitu seseorang mencapai level 9, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Seperti kata pepatah, tidak berperang adalah ancaman terbesar bagi musuh. Namun, begitu informasi tentang kekuatan seseorang dipublikasikan, tidak akan ada banyak ancaman. Namun, Wang Yang Cheng telah dengan paksa menantang Guru Surgawi tingkat 9 ini dan menggunakan rekor tak terkalahkannya untuk secara paksa mengkonsolidasikan posisinya. Tak hanya 31 Sekte, Wang Yang Cheng bahkan menantang Klan Hachiko. Inilah yang dikatakan Li Tang kepada Liu Yi, karena itu bukan rahasia. Pada saat itu, Wang Yang Cheng khawatir dia akan melibatkan Sekte Yin yang ilahi, jadi dia mengumumkan kepergiannya dari Sekte tersebut terlebih dahulu. Setelah 10 tahun, dia menantang Klan Hachiko. Orang yang menerima tantangan itu adalah Klan Li, salah satu dari tiga klan teratas di Klan Hachiko. Namun, dia hanyalah orang biasa, bukan tokoh penting. Hasilnya jelas sekali, Wang Yang Cheng telah dikalahkan. Dia telah benar-benar dikalahkan, dan tidak ada satupun kulitnya yang tidak terluka. Namun, tanpa diduga, Klan Hachiko tidak meminta pertanggung jawaban Wang Yang Cheng. Mereka bahkan memberinya penilaian khusus, di antara orang-orang yang selamat dari delapan benua kuno, dia adalah orang paling berbakat selain Klan Hachiko dan Semoku. Di hutan, Luan memandang Wang Yang Cheng, yang perlahan berdiri. Sejujurnya, dia selalu ingin bertarung dengan Wang Yang Cheng. Namun, dia tidak ingin Wang Yang Cheng dengan sengaja menekan kekuatannya. Dia ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia terlalu lemah dan jauh dari lawan Wang Yang Cheng. Dia tidak pernah menyangka akan ada kesempatan khusus baginya untuk menghadapi mantan Wang Yang Cheng. Bang! Wang Yang Cheng, yang telah berdiri, berbalik dan menginjak rumput dengan suara teradam. Hembusan angin segera bertiup ke segala arah, bersiul melintasi hutan. Wang Yang Cheng berdiri tegak, matanya seperti obor saat dia melihat ke arah Luan di kejauhan. Berdiri di ruang terbuka, dia seolah telah menjadi pusat dunia. Konsep. Luan tidak menyangka alam mendalam yin tersebut. Luan tidak terkejut bahwa Wang Yang Cheng memiliki konsep yang begitu kuat. Menghadapi Wang Yang Cheng adalah tantangan terbesar yang dihadapi Luan sejak dia memasuki alam mendalam yin yang. Itu juga merupakan cobaan nyata. Peniru di depannya pasti jauh lebih lemah dari Wang Yang Cheng. Demi keadilan, Luan memutuskan untuk tidak menggunakan roda takdir apapun. Es dalam, api suci sembilan surga, ki abadi, dan energi kematian, Luan tidak menggunakan satu pun dari mereka. Dia hanya menggunakan jenis energi lainnya. Seolah-olah setetes tinta mata Luan. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat gelap, sedalam jurang maut. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke ruang terbuka di depannya. Selangkah demi selangkah, dia berhenti ketika dia berada sepuluh kaki dari Wang Yang Cheng. Melihat lawan yang datang, Wang Yang Cheng mengangkat tangannya dan memberi hormat pada Luan. Luan juga memberi hormat. Suara mendesing. Angin di sekitar Wang Yang Cheng semakin kuat. Segera, pakaian Luan berkibar. Momentumnya meningkat dengan sangat cepat. Lebih penting lagi, sumber momentum ini bukanlah kekuatan sama sekali, melainkan konsep kekuatan dan aura Wang Yang Cheng sangat terkendali. Semua itu dikontrol ketat di dalam tubuhnya. Penindasan semacam ini sangat mengerikan. Di tengah angin, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh konsep lawannya. Kemudian, Wang Yang Cheng pindah. Ledakan. Wang Yang Cheng langsung bergegas keluar. Kecepatannya langsung melampaui semua lawan yang pernah diatemui sebelumnya. Bahkan guru surgawi atribut api yang menggunakan teknik surgawi tidak dapat menandinginya. Ini adalah hasil dari ledakan kekuatan seketika Wang Yang Cheng. Tubuhnya adalah senjatanya yang paling ampuh. Kekuatan terkendali Wang Yang Cheng dikombinasikan dengan konsepnya yang kuat membuat orang-orang yang menghadapinya merasa seolah-olah mereka sedang bertarung melawan orang gila yang sangat liar dan terkendali. Ini adalah semacam tekanan yang berlipat ganda, tekanan yang sangat maskulin. Tidak peduli seberapa kuat konsepnya, ia tidak mampu menandingi kekuatan Wang Yang Cheng. Namun, menghadapi serangan Wang Yang Cheng, mata Luan masih dalam, tanpa riak apapun. Jarak 10 kaki ditutup dalam sekejap. Ketika jarak antara kedua sisi hanya 10 kaki, Luan bergerak. Ini adalah rasa hormatnya terhadap Wang Yang Cheng. Jika itu lawan lainnya, Luan akan memilih untuk bergerak di saat-saat terakhir. Namun, kekuatan Wang Yang Cheng tidak dapat diduga. Dia tidak berani melakukannya. Kalau tidak, jika ada perubahan gerakan yang tiba-tiba, akan sulit untuk mengelak. Suara mendesing. Luan mundur selangkah. Dalam sekejap, tinjunya menyapu ke depannya. Angin dingin yang menggigit bertiup melewati wajah Luan. Kecepatan tinju Wang Yang Cheng begitu cepat sehingga Luan merasakan tekanannya. Setelah pukulan pertama, disusul dengan tinju dan tendangan. Serangannya sangat padat. Itu sangat padat. Bahkan Luan pun kesulitan menemukan celah untuk melakukan serangan balik. Luan tidak memblokir. Sebaliknya, dia memilih mundur dan menghindar. Saat menghadapi lawan yang fokus pada serangan sengit, jika Luan tidak dapat mengalahkan mereka dalam sekejap, cara paling umum untuk menghadapinya adalah dengan menghindari serangan tersebut untuk sementara. Jika dia terus-menerus melancarkan pukulan kosong, momentumnya akan turun dengan cepat. Setelah kehilangan momentumnya, kemungkinan besar dia akan menjadi bingung dan pukulan serta tendangannya akan menunjukkan kelemahan yang jelas. Pada saat itu, ini akan menjadi peluang bagus untuk melakukan serangan balik. Namun, Wang Yang Cheng merupakan pengecualian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 20 pukulan dan tendangan berturut-turut semuanya berhasil dihindari oleh Luan. Namun, momentum Wang Yang Cheng tidak berkurang. Bahkan ada sedikit kecenderungan untuk naik. Berapa lama seseorang dapat mempertahankan momentumnya sepenuhnya bergantung pada kemauannya. Untuk seseorang seperti Wang Yang Cheng, itu tidak dapat digambarkan sebagai kemauan yang normal. Dia hanya bisa disebut orang gila. Hanya orang gila yang menjadi lebih berani setelah berulang kali melontarkan pukulan kosong. Setelah memastikan bahwa menghindar tidak efektif, Luan tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berhenti mundur ketika tinju Wang Yang Cheng hendak mengenai wajahnya. Saat dia memiringkan kepalanya dan menghindari pukulan Wang Yang Cheng, dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, mencondongkan tubuh ke depan, dan melayangkan pukulan ke dada lawannya. Kekuatan Luan masih lebih kuat dari Wang Yang Cheng. Kesenjangan spesifiknya seperti bagaimana kecepatan Wang Yang Cheng melampaui kecepatan Luan. Kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing. Menghadapi serangan balik tiba-tiba Luan, Wang Yang Cheng tidak panik. Ia segera memblok dengan tangan kirinya yang diletakkan di depan dadanya. Di saat yang sama, tangan kanannya terbuka dan ditarik ke belakang, meraih leher Luan. Seolah-olah dia ingin menarik Luan ke depannya. Dia juga sedikit mengangkat kaki kirinya, siap menyerang Luan. Bang! Tangan kiri Wang Yang Cheng langsung mengenai tangan kanan Luan. Wang Yang Cheng terkejut dengan kekuatan Luan. Dia segera menilai bahwa dia tidak bisa bertarung secara langsung, tapi dia bisa memblokirnya dari samping. Serangan Luan meleset, tapi serangan Wang Yang Cheng juga meleset. Luan mencondongkan tubuh ke depan dan membiarkan tangan Wang Yang Cheng melewati kepalanya. Pada saat yang sama, kaki kirinya menghalangi kaki kanan Wang Yang Cheng. Saat tinju kanannya diblokir, dia mengayunkannya dari atas ke arah bahu kanan Wang Yang Cheng yang terbuka. Jika serangan Wang Yang Cheng kedap udara, maka frekuensi serangan Luan dapat digambarkan sebagai tumpang tindih. Sebelum serangan pertama mengenai sasaran, serangan kedua sudah keluar, dan serangan ketiga juga dalam persiapan. Dengan kecepatan serangan seperti ini, lawan biasa bahkan mungkin tidak mampu menahan tiga serangan. Namun, orang di depannya adalah Wang Yang Cheng. Bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam kecepatan, mustahil baginya untuk mengelak dalam situasinya saat ini. Oleh karena itu, dia membuat penilaian yang sangat akurat. Bukannya mundur, dia malah menyerang Luan. Di saat yang sama, tubuhnya seperti melompat, dan lutut kirinya mengenai lengan kanan Luan. Menyerang ke depan tidak hanya untuk melancarkan serangan balik, tetapi juga untuk menetralisir pukulan Luan. Setiap pukulan mempunyai sasaran. Hanya ketika targetnya ada di sana, kekuatan terbesar akan dilepaskan. Jika tubuh menerima pukulan terlebih dahulu, kekuatan lawan akan berkurang. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi kedua belah pihak untuk mengelak. Bang! Terjadi ledakan keras, dan kedua sosok itu segera terlempar. 2.379 Gedebuk! 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 Luan mundur tiga langkah sebelum kaki kanannya mendarat dengan kuat di tanah, menghentikan dirinya sendiri. Di kejauhan, tubuh Wang Yang Cheng mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakinya menginjak rumput dan menggambar dua garis panjang di udara. Dia mundur enam kaki penuh sebelum berhenti. Hu! Embusan angin bertiup lewat, kedua belah pihak tenang dan tidak langsung menyerang. Lengan bawah Luan tidak terluka. Tanpa keyakinan mutlak, Luan tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya, apalagi pukulan pertama yang dia lemparkan ke Wang Yang Cheng. Dia tahu itu akan diblokir, jadi dia tidak punya banyak kelembaman. Pada akhirnya, dia menekuk sikunya dan bertabrakan dengan lutut Wang Yang Cheng. Meski lengannya sedikit mati rasa, namun akan hilang dengan cepat. Selain itu, lutut Wang Yang Cheng juga akan terasa sakit. Tentu saja, rasa kebas di lutut Wang Yang Cheng akan hilang lebih cepat. Yang benar-benar dia pedulikan adalah mati rasa dan nyeri di lengan kirinya. Ini jauh lebih serius dibandingkan lututnya. Meskipun tidak terlalu serius, hal itu pasti akan mempengaruhi langkah selanjutnya untuk waktu yang singkat. Tidak diragukan lagi, dalam pertukaran pertama mereka, Wang Yang Cheng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wang Yang Cheng tidak menyembunyikan cederanya. Dia menggoyangkan lengan kirinya dan mengepalkan tinjunya erat-erat untuk menghilangkan rasa mati rasa. Setelah menggoyangkan lengannya, tangan kanannya terkepal erat saat auranya naik sekali lagi. Mata Luan yang dalam bergerak sedikit. Karena pada saat yang sama aura Wang Yang Cheng meningkat, lingkungan sekitarnya berubah. Produk Embusan angin bertiup lewat. Seketika, pepohonan di atas mengeluarkan suara berisik. Daun-daun terbang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, berputar-putar tertiup angin. Benar, Wang Yang Cheng akhirnya akan menggunakan kekuatan aslinya. Luan pernah melihat kultivasi Wang Yang Cheng sebelumnya. Tingkat perpaduan antara teknik pertempuran dan teknik surga sangatlah tinggi. Saat ini, Luan merasakan hal yang sama. Tampaknya ketika Wang Yang Cheng adalah master surgawi tingkat delapan, dia telah menggabungkan teknik pertempuran dan teknik surga. Meski tidak sekuat sekarang, namun masih cukup besar. Wang Yang Cheng bukanlah guru surgawi dengan atribut kayu, tetapi guru surgawi dengan atribut yang ini adalah bagian yang paling menyusahkan. Ledakan. Wang Yang Cheng bergegas keluar sekali lagi. Tapi tidak seperti sebelumnya, saat dia bergegas keluar, dia menyerang. Daun-daun yang beterbangan segera menjadi sangat teratur dan menyapu ke arah Luan lebih cepat dari Wang Yang Cheng. Daun yang beterbangan itu seperti pisau, cukup untuk menembus kulit Luan dan bahkan melukai ototnya. Kekerasan dedaunan yang beterbangan dan kekuatan angin langsung menyerang Luan dari depan. Menghadapi daun terbang yang begitu kuat, putaran tubuh yang sederhana tidak mampu memisahkannya. Tubuh Luan segera bersinar dengan cahaya kemasan, dan bentuk logam tajam muncul di depannya. Dia tidak pernah menyerah dalam mencari spirit. Meskipun dia belum menemukan roh yang sebenarnya, dia telah memperoleh banyak hal. Setidaknya, kecepatan dia melepaskan atribut lainnya sangat cepat. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih cepat daripada guru surgawi yang berspesialisasi di dalamnya. Ding! Daun-daun yang beterbangan segera menghantam logam, dan goresan serta penyok yang tak terhitung jumlahnya segera muncul pada logam tersebut. Namun, logam tetaplah logam, dan masih dengan paksa membelokkan daun-daun yang beterbangan ke samping. Namun, Bang! Logam tersebut mengalami pukulan keras dan segera meledak menjadi dua bagian dari tengah, terbang ke kedua sisi. Sosok Wang Yang Cheng langsung muncul di depan Luan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya khusus. Suara mendesing. Dia melancarkan pukulannya, dan langsung mengenai wajah Luan. Namun, pukulan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Entah itu kekuatan atau kecepatannya, itu jauh lebih cepat. Tinju itu membawa api yang sangat tertekan. Begitu bersentuhan dengan Tinju, kekuatan ledakannya akan semakin besar. Bahkan jika kekuatan Luan lebih kuat, dia tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Luan memukul bagian depan lengan lawannya dengan telapak tangannya, dan di saat yang sama, dia melangkah mundur. Wang Yang Cheng memanfaatkan situasi ini dan menyapu kakinya. Namun, kali ini terjadi perubahan besar. Keterampilan surgawi muncul tanpa peringatan apapun. Seolah-olah ada kepala singa muncul di kaki Wang Yang Cheng. Kepala singa itu berdiameter enam kaki, dan langsung menutupi seluruh sisi kiri Luan. Tidak ada cara baginya untuk mengelak. Inilah manfaat menggabungkan teknik pertarungan dengan teknik surga. Saat menggunakan teknik pertarungan, tubuh seseorang masih bisa menyimpan energi esensi surgawi. Saat melepaskan teknik surga, efek dari teknik pertarungan akan menjadi lebih kuat. Tendangan ini cukup untuk melukai Luan. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Luan telah memutuskan untuk tidak menggunakan roda takdirnya, bahkan jika dia terluka. Wang Yang Cheng memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan dan atribut tempur, begitu pula Luan. Tiba-tiba, ada kilatan petir di sekitar Luan. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan menyapukan kakinya ke kaki Wang Yang Cheng yang lain. Dengan cara ini, bahkan jika Luan diserang, dia hanya akan menerima sebagian kecil dari serangan itu. Di sisi lain, kaki Wang Yang Cheng yang digunakan sebagai penyangga akan dipukul oleh Luan. Hal ini akan menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dia akan dipukuli secara pasif. Oleh karena itu, Wang Yang Cheng segera memilih untuk bersantai dan mengurangi kekuatannya. Dengan cara ini, dia bisa mengontrol keseimbangannya semaksimal mungkin. Kepala Singa berhasil menyapu punggung Luan. Bahkan jika skill tempur digunakan untuk menjaga suhu, kekuatan skill surgawi masih sangat kuat. dipucat dan matanya menyipit. Bang! Luan menyapu dan menyapu tubuh bagian bawah Wang Yang Cheng. Tubuh Wang Yang Cheng melayang di udara. Bahkan jika Wang Yang Cheng telah menghilangkan kekuatannya, dia hanya bisa mencoba menjaga keseimbangannya di udara. Setelah menyapu, Luan segera bangkit dan meninju pinggang Wang Yang Cheng, yang berusaha menjaga keseimbangannya. Melihat ini, Wang Yang Cheng segera mengangkat tangannya untuk menghalangi Luan. Sayangnya, sudut pandang Luan terlalu rumit. Meskipun Wang Yang Cheng bisa memblokirnya, kekuatannya tidak sebanding Namun, jangan lupa bahwa Wang Yang Cheng adalah seorang guru surgawi yang pertahanan terbaik melawan petir adalah bumi. Segera, lapisan tanah keras muncul di depan pinggangnya. Itu dirilis dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat tanah keras muncul, tinju dan bahkan lengannya Luan berubah. Petir di sekitar lengannya langsung berubah menjadi logam. Segera, beberapa paku emas muncul di tinjunya. Atributnya berubah dengan cepat dan langsung menuju ke bumi yang keras. Bang! Di bawah kekuatan yang kuat, hanya ada beberapa paku. Mereka langsung menembus tanah keras dan berhasil menembus tubuh Wang Yang Cheng. Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengganti petir dengan logam juga terlalu singkat. Alhasil, masih banyak petir yang belum hilang dan menembus pinggangnya bersama cahaya kemasan tersebut. Meskipun pertahanan tanah keras sangat kuat dan hanya 1,5 inci yang menembus pinggangnya, Wang Yang Cheng segera merasakan pinggangnya mati rasa. Dia hampir kehilangan kesadaran dan hampir kehilangan kendali. Jika dia kehilangan kendali atas pinggangnya, dia akan kehilangan inti dari semua gerakannya. Dia pasti akan kalah dalam pertarungan. Wang Yang Cheng memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Dia tahu bahwa pertahanannya yang tergesa-gesa mungkin tidak akan mampu memblokir serangan lawannya. Oleh karena itu, ia memilih untuk memperbaiki kandang tersebut setelah dombanya hilang. Dia menghemat lebih banyak energi untuk serangan kedua, yaitu sekarang. Wang Yang Cheng, yang berputar di udara, meninju saat dia dikirim terbang oleh Luan. Segera, cahaya yang menyala-nyala keluar dan langsung menuju ke wajah Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia mengangkat lengannya yang lain untuk memblokirnya. Bang! Kedua belah pihak mundur lagi. Wang Yang Cheng terlempar sejauh 10 kaki karena pukulan Luan, sementara tubuh Luan tetap dekat dengan tanah dan mundur sejauh 4 kaki. Kuat! Luan, yang hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, memandang Wang Yang Cheng, yang baru saja mendarat di kejauhan. Bahkan jika seorang ahli sejati berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran, dia tidak akan merasa terganggu karenanya. Sebaliknya, dia akan memikirkan kekacauannya menderita juga. Lengan kiri Luan terasa sakit. Pakaiannya robek, dan permukaan lengannya rusak parah. Darah terus mengalir keluar. Namun, darah di tubuhnya masih bekerja. Jika orang lain yang terkena pukulan ini, mereka tidak hanya akan menderita luka bakar yang parah, tetapi mereka juga akan menderita luka bakar yang parah. Adapun Wang Yang Cheng, yang berada di kejauhan, dia berusaha menjaga keseimbangannya di udara. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, ia kehilangan kekuatan pinggangnya dan tidak bisa menjaga keseimbangan. Seluruh tubuhnya berada dalam kekacauan. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Bang! Wang Yang Cheng duduk di tanah. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan dan tidak membiarkan dirinya berbaring. Kehilangan kekuatan pinggangnya berarti Wang Yang Cheng tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Apalagi lawannya adalah Luan. Meski lengan kiri Luan rusak, dia masih bisa bertarung. Itu bahkan tidak dianggap kehilangan lengan. Sebagai perbandingan, situasi Wang Yang Cheng jauh lebih buruk. Bahkan jika Luan tidak menggunakan roda takdirnya, Wang Yang Cheng tetap bukan Namun, Wang Yang Cheng, seorang fanatik seni bela diri, tidak akan menyerah begitu saja. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apa itu menyerah. Karena sulit baginya untuk berdiri, Wang Yang Cheng memutuskan untuk tidak berdiri. Sebaliknya, dia duduk di tanah. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia melepaskan energi asal ilahi dan momentum keterampilan surgawinya melonjak. Jelas sekali, Wang Yang Cheng harus mengandalkan keterampilan surgawinya dalam pertempuran berikutnya. 2380 Melihat Wang Yang Cheng telah duduk, Luan tidak melanjutkan serangan lagi. Sebaliknya, dia juga duduk. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keterampilan bertarung jarak dekatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia memiliki ekspektasi yang rendah terhadap serangan jarak jauh dan kendali atas heaven arts. Ini adalah kekuatan paling dasar dari semua guru surgawi, dan dia juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Kebanyakan orang tahu bahwa dia kuat dalam pertarungan jarak dekat, tapi itu karena itu menghemat banyak energi. Terlalu sedikit orang yang bisa memaksanya menggunakan seni langit dan teknik rahasianya. Jarak antara mereka sekitar 150 kaki. Ini sepenuhnya berada dalam jangkauan serangan guru surgawi tingkat 1, belum lagi jarak antara dua guru surgawi tingkat 1. Api dan angin di sekitar Wang Yang Cheng tiba-tiba meledak, menyatu dan menembak ke arah Luan. Api ini benar-benar berbeda dari heaven arts biasa. Itu seperti roda gigi yang berputar cepat di udara, membentuk busur saat melesat ke arah Luan. Ada total 22 api, masing-masing berdiameter 3 kaki. Ini adalah kompresi energi, dan dengan perputaran angin, kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Hanya gerakan ini saja yang tidak dapat dilakukan oleh guru surgawi tingkat 1 manapun. Ekspresi Luan tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Segera, 10 rantai logam tipis muncul dan melesat ke arah 20 api. Namun cambuk lembut tersebut tidak menyerang secara langsung, melainkan ke arah sisi api. Karena nyala api ini membubung di udara, itu berarti sisi apinya dapat menimbulkan dampak yang jelas. Saat cambuk menghantam, arah apinya diubah secara paksa. Namun, kekuatan pemotongan api yang kuat juga memutuskan rantainya. Ding, ding. Suara tabrakan terdengar hampir bersamaan. Arah api yang dihempaskan sebenarnya menuju ke 10 api lainnya. Ledakan. Api di antara keduanya bertabrakan dengan sisi Luan. Segera, hantaman dahsyat meletus, dan angin bersiul. Bahkan Luan, yang sedang duduk bersilah di tanah, terlempar ke belakang sekitar 30 kaki. Dalam hal energi asal surga murni, Luan masih kalah dengan Wang Yang Cheng. Asap tebal dan debu akibat ledakan memenuhi ruang di antara mereka berdua, menghalangi pandangan mereka. Dan sebelum gelombang kejutnya menghilang, Wang Yang Cheng telah melakukan gerakan lain. Dia bertepuk tangan dengan kuat ke udara, dan segera, banyak batu sepanjang satu kaki muncul. Totalnya ada sekitar 100, dan mereka menggambar busur panjang di udara saat mereka terbang menuju sisi lain dari asap tebal. Mereka turun dari langit dan menyerang Luan. Permukaan batu-batu ini terlihat sangat halus, seolah-olah memiliki kekuatan dan tujuan khusus. Suara mendesing. Meskipun Luan tidak dapat melihat atau merasakannya, dia dapat mendengarnya. Suara tumpul ini tidak diragukan lagi merupakan serangan yang sangat berat, tapi Luan tetap tidak mengelak. Sebaliknya, dia melepaskan atribut metalnya lagi. Segera, cahaya kemasan setinggi 3 meter menyelimuti dirinya, membentuk pertahanan berbentuk kerucut. Bang! 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 Batuan tersebut segera menghantam perisai, dan kekuatan yang kuat segera membuat banyak penyok pada logam. Namun, harus dikatakan bahwa atribut logam memang merupakan atribut dengan pertahanan terkuat. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut pertahanan satu target. Bahkan atribut bumi tidak dapat menembusnya. Namun, batu-batu tersebut tidak jatuh ke samping setelah mengenai pertahanan Luan. Sebaliknya, mereka tampaknya terhubung satu sama lain dan segera menumpuk di sekitar pertahanan kerucut, membentuk sangkar silinder yang tertutup rapat dengan kecepatan sangat cepat, menyelimuti seluruh kerucut di dalamnya. Dengan baik, Wang Yang Cheng mengatupkan kedua tangannya. Segera, ratusan batu itu bergetar, dan suhunya meningkat dengan cepat. Terlebih lagi, dinding batu di dalam tiba-tiba terbuka, mengeluarkan api yang sangat besar. Kekuatan nyala api ini jelas tidak kalah dengan seni surga yang lengkap. Terjebak di ruang sempit oleh sangkar yang begitu kuat, kekuatan dan suhu yang dihasilkan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Di bawah nyala api, atribut logam Luan langsung terbakar hingga ekstrim. Temperatur disalurkan langsung melalui logam, dan nyala api justru menyebabkan logam perlahan berubah menjadi merah, lalu perlahan meleleh. Walaupun kecepatan ini sangat lambat, namun harus dikatakan efektif. Luan merasa seperti terjebak di dalam tungku. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan dimurnikan sampai mati pada akhirnya. Untuk memperkuat dinding batu, Wang Yang Cheng bahkan melepaskan lebih banyak batu secara melingkar. Penindasan sangkar, ditambah dengan kekuatan dan suhu nyala api, mungkin akan membunuh guru surgawi biasa. Namun, Luan berbeda. Suhu tidak berpengaruh padanya, hanya tekanan api yang kuat yang efektif melawannya. Kekuatan ini sepertinya kebal, tapi Luan tidak berpikir demikian. Dia segera memperkecil ukuran logamnya, dan pada saat yang sama, dia melepaskan atribut air, yang dengan gila-gilaan mengalir keluar dari logam tersebut. Karena pengaruh deep ice, atribut air Luan lebih kuat dibandingkan dengan guru surgawi roda takdir, tapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan milik klanfu. Nyala api dapat mempengaruhi air, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari biasanya. Namun, itu sudah cukup untuk memberikan efek, dan itu adalah efek yang diharapkan Luan. Nyala api membakar air, mengubahnya menjadi uap air. Uap air segera meningkatkan tekanan di seluruh ruangan. Luan menekan ruang di mana dia bisa bergerak, menyebabkan logam menjadi lebih kecil. Tekanan yang dia rasakan berasal dari atas ke bawah, terutama terkonsentrasi pada logam itu sendiri dan tanah, bukan pada tubuh Luan. Dengan kata lain, tekanan pada tubuh Luan sangat kecil. Nyala api terus bermunculan, dan uap air terus bertambah sehingga menimbulkan tekanan tak terkendali pada dinding batu. Segera, kedua lapisan dinding batu itu mulai bergetar. Bagaimanapun, atribut bumi adalah atribut bumi, dan kekerasannya tidak dapat dibandingkan dengan atribut logam. Wang Yang Cheng berada sangat jauh, tapi dia masih memiliki koneksi dengan dinding batu dan bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Dia segera melepaskan lebih banyak batu untuk terbang. Meskipun tidak sekeras logam, dia ingin menang dengan kuantitas dan bobot untuk menekan Luan. Namun, Luan tidak memberinya kesempatan ini. Ketika dinding batu mengendur dan uap air bocor, tekanan internal mengalir keluar seolah-olah telah menemukan ventilasi. Pada saat ini, logam itu tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, Luan dikelilingi oleh api, dan hantaman kuatnya menghancurkan seluruh dinding batu. Ledakan. Dinding batu itu meledak di tempat. Di saat yang sama, nyala api yang kuat membentuk dua lengan sepanjang tiga meter, merobohkan semua batu yang beterbangan dari jauh. Luan tidak menggunakan api suci surga kesembilan yang murni. Sebaliknya, dia menurunkan suhu apinya dan tidak mengganggu Luan dalam hal suhu. Bang! Bang! Kedua tangan berapi api itu meraih dua batu terakhir dan melemparkannya ke arah tempat Wang Yang Cheng duduk. Ini adalah serangan balik pertama Luan setelah menggunakan seni suci surga. Wang Yang Cheng melihat ini dan segera membentuk dua lapisan tanah keras di depannya, menghalangi dua batu yang berjarak empat meter. Pada saat ini, dua lengan besar berapi api di sekitar Luan bangkit dari tanah dan menembak, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, lurus ke arah Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng juga tidak mengelak. Menghadapi serangan api yang kuat, dia segera membentuk dua dinding batu untuk mempertahankan diri. Bang! Bang! Dua suara keras terdengar. Nyala api bertabrakan dengan dinding batu, menyebabkannya bergoyang. Permukaannya meledak, tapi mereka bertahan. Namun, saat Wang Yang Cheng mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, mata dalam Luan sedikit menyipit di kejauhan. Bang! Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan suara logam tiba-tiba muncul di kedua sisi Wang Yang Cheng. Beberapa rantai logam ditembakkan, muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun. Bahkan Wang Yang Cheng tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap mereka. Bang! Pada jarak sedekat itu, rantai merah tua itu langsung menyambar tubuh Wang Yang Cheng dan melilit anggota tubuhnya dan bahkan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di alam yang sama, setelah terikat oleh rantai logam, sangat sulit menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri. Hampir mustahil. Rantai merah tua itu memiliki suhu yang kuat, menyebabkan Wang Yang Cheng, yang hendak melepaskan seni suci surganya, berada dalam kekacauan. Heaven's Secret Art dihentikan dengan paksa, dan rantai merah itu dengan cepat membakar tubuhnya, menyebabkan dia terluka parah. Bahkan jika Wang Yang Cheng bisa menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri dari rantai, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dengan auranya yang kacau, sulit baginya untuk menggunakan energi asal surga di tubuhnya. Pada saat ini, sepuluh tombak petir tiba-tiba terbang dari jauh. Mereka sangat cepat, lampu hijau menyala dan langsung muncul di depan Wang Yang Cheng. Tidak ada cara untuk mengelak. Bang! Tombak petir segera menembus tubuh Wang Yang Cheng dan bahkan melesat ke belakang, menembus pohon besar dan meledak. Setelah tertusup tombak petir, tubuh Wang Yang Cheng langsung kehilangan semua tanda perlawanan dan dengan cepat menjadi buram dan ilusi. Pada akhirnya, dia benar-benar menghilang, dan rantai merah yang melilitnya jatuh ke tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!